Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 1351-1360 Pada saat ini, tim pertama Qin San, Ning Yu dan Lu San dari Gerbang Pedang Surgawi ke-33, tim pertama Meng Yan dari Sekte Iblis Darah, dan tim ketiga, pada saat ini, semua menatapmu. Yun dan menganggapnya sebagai makanan Cina Piring. Melihat adegan ini, Mu Yun dengan tenang memikirkannya. Dia tidak benar-benar takut pada ketiga tim ini, itu hanya masalah Hai Feng Fei Long. 300 penjaga darah dikorbankan, dan mereka tidak dapat membunuh orang-orang ini secara langsung. Jika ada mata pencaharian, maka dia akan berada dalam bahaya. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa ada aliran orang yang datang ke sisi ini, Jika dia benar-benar memanggil 300 penjaga darah, saya khawatir itu akan menjadi target semua orang dalam sekejap. Bagaimana melakukan? Hahaha. Tapi saat Mu Yun memikirkannya, suara menembus udara terdengar lagi. Uluhan tokoh berkumpul pada saat ini. Melihat lusinan sosok itu bergegas, Tiba-tiba, di antara kerumunan, pemuda berbaju goni dan linen itu melangkah maju. Semuanya, silakan kembali. Pria muda dengan kain kasar dan linen itu tersenyum. Mendengar ini, beberapa orang yang hadir tiba-tiba melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka semua bingung. Telur naga dari naga terbang adalah milikku, Lei Huayun. Lei Huayun. Mendengar nama ini, semua orang yang hadir terkejut. Lei Huayun, putra Master Aula pertama dari Sekte Blutvian, selalu disebut Master Aula kecil. Pada saat ini, Meng Yan juga menatap Lei Huayun dan terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa pemuda yang biasa-biasa saja akan menjadi Lei Huayun yang terkenal. Kali ini, itu bahkan lebih hidup. Mu Yun juga menantikan untuk menyaksikan kegembiraan saat ini. Kali ini, meskipun kuartet berasal dari dua vaksi, mereka tidak berdamai satu sama lain, terutama setelah melihat telur naga dari naga terbang. Setiap orang lebih bersemangat di dalam hati mereka. Naga terbang yang kencang ini, yang dikultifasikan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, pasti akan sangat membantu di masa depan. Bahkan jika Anda tidak memiliki cukup modal untuk berlatih, dan jika Anda membawanya ke pelelangan, itu akan menjadi harga yang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah binatang peri yang dijamin akan menjadi raja peri di masa depan, dan atribut sup naga, kecepatan, dan serangannya sangat kuat. Mu Yun tahu saat ini bahwa orang-orang ini pasti akan bertarung. Lei Huayun muncul, memandang beberapa orang, dan bersenandung, di alam peri emas tingkat kedua, Anda masih ingin mendapatkan telur naga dari naga terbang. Pemikiran yang penuh angan-angan. Mendengar ini, semua orang langsung marah. Lei Huayun, utra dari Master Aula pertama, saya pikir itu adalah Master Aula pertama di sini. Meng Yan memimpin, Lei Huayun, kamu berada di sekte Blutvian kami. Kamu tampaknya bukan generasi yang terkenal. Hah, apakah kamu melakukan yang terbaik di sini sekarang? Anda, mendengar ini? Lei Huayun mengerang dengan marah. Tetapi ketika dia melihat yang lain, dia tertawa. Apakah kamu murid dari sekte Pedang Surgawi ke-33? Lei Huayun berkata lagi, pergi dari sini saat ini. Aku tidak akan membunuhmu. Keluar. Perubahan ekspresi ini tampak seperti keterbelakangan mental di mata Mu Yun. Jika Lei Huayun memiliki sedikit otak, dia harus tahu bahwa bergabung dengan Meng Yan saat ini adalah pilihan terbaiknya. Sekarang, berbalik dan menyinggung semua orang hadir hampir sepanjang waktu. Dengan cara ini, siapa yang akan membantunya? Benar saja, Ning Yu, Lu San, dan yang lainnya sudah terlihat salah saat ini. Ekspresi yang terkumpul dalam tatapannya berangsur-angsur bergeser ke Lei Huayun sebagai gantinya. Di mata mereka, Mu Yun pasti akan mati. Dia hanya perlu membunuh. Telur naga. Lei Huayun yang muncul sekarang jelas lebih berbahaya. Kinsan memandang Lu San dan Ning Yu dan mengangguk. Pada saat ini, Meng Yan juga bergerak dan menatap Lei Huayun. Kali ini, Lei Huayun pasti akan mati. Pada saat ini, ketiga pihak tampaknya diam-diam memutuskan untuk bergabung. Pada saat ini, Mu Yun melihat kehidupan. Orang-orang ini mengira dia pasti akan mati, tetapi mereka tidak tahu. Dia ragu-ragu sekarang apakah akan membunuh mereka secara langsung atau tidak. Sekarang, jangan ragu. Sepertinya kamu siap bergabung untuk membunuhku. Lei Huayun mencibir pada saat ini, bergabunglah untuk berurusan dengan saya, setidaknya Anda harus tahu berapa banyak kati Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Lei Huayun tiba-tiba muncul di tangannya dengan pedang bermata dua berujung tiga. Karena kamu tidak akan mundur, maka besiaplah untuk mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Lei Huayun segera melangkah keluar, dan napasnya mengembun ke atas dan ke bawah dan raungan terdengar dari tubuhnya. Membunuh mereka. Dengan perintah, puluhan orang yang mengikutinya segera bergegas keluar. Pada saat ini, Qin San, Meng Yan, Lusan dan Ning Yu secara alami bukan vegetarian. Beberapa tim pria dan kuda tiba-tiba bertarung satu sama lain dengan gila-gilaan. Di dalam gua, ada raungan pedang dan pedang. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Dia menunggu lama hanya untuk adegan ini. Ada sedikit senyum di wajahnya. Orang-orang itu tidak akan memindahkannya sama sekali sekarang, tetapi akan melindunginya. Begitu dia mati, telur naga dari naga terbang harus mencari pengganti hantu yang mati. Mu Yun sangat aman saat ini. Bajingan kecil, menyerap begitu banyak daging dan darahku, apakah menurutmu itu diserap dengan sia-sia? Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, membangunkan Xiao Qi yang sedang tidur di Zhu Xi'an Tu. Xiao Qi, ini adalah telur naga dari naga terbang, bisakah kamu mengendalikannya? Mu Yun bertanya pada Xiao Qi di Zhu Xi'an Tu. Telur naga, Xiao Qi meliriknya dan meringkuk bibirnya dan berkata, Ayah, telur naga ini hanya Yalong, Hai Feng Fei Long, potensinya kecil, mengapa kamu menginginkannya? Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku, memakannya? Air liur Xiao Qi hampir mengalir keluar. Di telur naga, ada banyak aura, meskipun hanya telur naga Yalong, itu juga sangat berharga. Jangan-jangan, melihat penampilan Xiao Qi yang didambakan, Mu Yun buru-buru berkata, Ayah lemah sekarang dan membutuhkan orang ini. Ketika dia dewasa, dia akan menjadi tangan kanannya. Apa? Xiao Qi berkata tidak puas, Ayah berkonsentrasi untuk membesarkanku. Aku sudah dewasa, Raja Peri dan Kaisar macam apa, meludahi mereka sampai mati dalam satu nafas. Anda sudah dewasa, Mu Yun merasa pahit di hatinya. Ketika Anda tumbuh hingga titik itu, apalagi ayah tua-ayah tua itu, bahkan dengan ayah tua Yun Meng, itu tidak akan cukup bagi Anda. Mu Yun harus menghela nafas, nak, sangat sulit untuk dibesarkan. Ahem, Xiao Qi, naga terbang yang kencang ini sangat cepat, lebih cepat dari tumbuh dewasa, lebih cepat dari jinsian, bisakah kamu menaklukkannya? Mu Yun melewati topik ini dan bertanya langsung. Bisa jadi, tapi keluar dari cangkangnya. Itu juga hewan peliharaan kecil. Diperkirakan paling banyak di alam manusia, dan kecepatannya tidak bagus, Ayah. Xiao Qi tiba-tiba berkata dengan serius, aku akan berbicara denganmu dulu, kamu mengangkatnya, jangan lewatkan makananku. Pasti banyak, ini hampir sama. Xiao Qi mengangguk puas, dan kemudian langsung melangkah keluar, seluruh tubuh, napas mengembun, napas agung terisi. Keagungan itu tidak ditujukan pada Mu Yun, tetapi menyebar dari Zhu Xiantu, masih membuat hati Mu Yun bergetar. Ini adalah paksaan dari, binatang suci, klan naga, dan bahkan klan terkemuka di antara binatang suci, statusnya sebanding dengan klan Phoenix, dan paksaan itu berasal dari darah alami. Paksaan itu menyebar, dan di dalam telur naga, serangkaian sinyal marah bahaya yang menakutkan tiba-tiba datang. Ki kecil, jangan menakut-nakuti sampai mati. Bagaimana bisa? Xiao Qi berkata dalam Nunu, orang ini hanya tertindas oleh darahku, jadi itu tidak akan terlalu menyakitkan, tetapi itu hanya membuatnya takut padaku, dan itu akan menyebabkan masalah bagi ayahku di masa depan. Hmm, Mu Yun menantikan penampilan si kecil keluar dari cangkangnya. Xiao Qi berkata lagi pada saat ini, Ayah, katakan ya, kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil jatahku. Tidak masalah, Kak, pada saat ini, retakan muncul di kulit telur yang tingginya lebih dari satu meter. Mu Yun juga sadar saat ini, si kecil, akan keluar. Suara retakan kakak berangsur-angsur terdengar, dan di sisi lain kulit telur, itu pecah, dan sesosok melangkah keluar secara langsung. Tingginya hampir satu meter, seluruh tubuhnya penuh dengan sayap, bulu biru berakar kuat, dan kepala besar terlihat sedikit bodoh, tetapi mata itu kaya dan tampan. Kelihatannya agak kuat seperti elang, tapi kepala itu lebih mirip Terosaurus. Melihat pria besar itu keluar, Mu Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan jentikan telapak tangannya, dia menerimanya di dalam peta bilohuangkuan. Dalam gambar musim semi biru dan kuning, itu seperti dunia, dengan gunung dan air, ditambah dengan perpaduan sembilan elemennya, itu lebih seperti dunia yang baru lahir, milik dunia pastoralnya. Kali ini Mu Yun menempatkan orang ini ke langit biru dan peta musim semi kuning, juga berpikir untuk membuat orang ini jujur dan tidak membuat masalah. Jika ditempatkan di Zhu Xiantu, saya khawatir Xiao Qi akan membunuhnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Xiao Qi berkata dengan marah pada saat ini, kamu tidak menempatkan dia dan aku bersama, itu pasti dia makan sendiri, kan? Tidak, tidak, tidak apa-apa. Tidak mungkin, tidak, aku tidak senang, aku juga ingin bersamanya. Xiao Qi berkata langsung, lagi pula, aku senlong, dia yalong, satu tingkat lebih rendah dariku, aku di sini, bisa menjinakannya. Jumlah, kau tidak rela, bersedia. Mu Yun tersenyum, hanya, jangan ganggu dia. Dia masih kecil, aku masih gadis kecil, atau bayi perempuanmu. Kata Xiao Qi Nunu, Mu Yun tidak punya pilihan selain menyatukan Xiao Qi dan embusan naga terbang ini. Dalam gambar musim semi biru dan kuning, naga terbang yang kencang, melebarkan sayapnya, panjangnya lebih dari dua meter, dan tubuhnya lebih dari satu meter. Itu terlihat sangat megah. Hanya saja ini, hanya naga terbang seperti anak kecil. Sungguh suatu keagungan ketika itu benar-benar tumbuh dewasa. Ini membawa ratusan orang dalam satu napas. Itu tidak masalah, dan itu cepat. Xiao Qi langsung memasuki dunia di peta musim semi biru dan kuning, dan tiba-tiba berubah menjadi sosok naga surgawi berwarna-warni, berlari kencang. Tianlong yang berwarna-warni adalah binatang suci dan naga dengan sisik di tubuhnya, menunjukkan sinar cahaya yang berwarna-warni. Xiao Qi panjangnya hanya beberapa meter sekarang, dan itu juga di masa kanak-kanak, tetapi bahkan jika itu sama dengan anak usia dini, Xiao Qi seperti itu dibandingkan dengan Hai Feng Fei Long. Momentum dunia benar-benar berbeda. Ini adalah nafas tirani bawaan, kekuatan darah. Melihat naga terbang-terbang di dunia yang luas di musim semi biru dan kuning, Mu Yun perlahan berkata, mulai hari ini, kamu adalah tungganganku, namamu Hai Feng. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun tercengang. Melihat Xiao Qi mendekati naga terbang angin pada saat ini, angin langsung meraung tubuhnya. Bergetar, dan dia akan jatuh. Xiao Qi meregangkan tubuh naga itu, berlari menjauh, dan segera menangkapnya. Little Sparrow, ketika kamu melihat gadis ini, kamu harus memperhatikan etiket. Ingat, apa yang enak di masa depan, biarkan aku memakannya dulu. Mendengar ini, Hai Feng dengan lemas jatuh pada Xiao Qi, matanya penuh kengerian. Melihat adegan ini, Mu Yun harus tersenyum kecut. Xiao Qi adalah binatang dan naga ilahi, dan Hai Feng adalah binatang perialong. Perbedaannya terlalu besar. Petik 1 Jika Hai Feng adalah kombinasi dari Shen Long dan binatang besar lainnya, itu akan menjadi binatang besar Yalong, tapi sekarang, jelas tidak. Namun, orang ini terkontaminasi dengan darah naga, dan di masa depan, dia mungkin bisa berubah menjadi binatang buas. Xiao Qi dan Hai Feng dengan senang hati bermain di peta musim semi biru dan kuning. Bagi manusia normal, gambar musim semi biru dan kuning ini tidak dapat bertahan, tetapi dua hal kecil ini adalah manusia yang luar biasa, dan mereka tidak menghalangi. Bilohuangkuan itu adalah alat abadi tertinggi dari sekte Bilohuangkuan. Sepertinya hanya ada pemandangan dan dunia di dalamnya. Ini sederhana dan tidak biasa, tetapi dapat membuka ruang. Metode-metode ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh Jin Xian dan Daluo Jin Xian. Selain itu, setelah menggabungkan sembilan yuan di tubuhnya, gambar musim semi biru dan kuning ini terkait erat dengannya, dan itu menjadi sangat berbeda. Tampaknya, struktur dunia bersifat umum. Mu Yun agak jelas saat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak artefak abadi yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak pernah membangun dunia keberadaan sendiri seperti mata air biru dan kuning. Tentu saja, ada satu hal lagi juga. Itu Zu Xian tuh. Jika kita berbicara tentang membangun dunia luar angkasa, peta Zu Xian ini berkali-kali lebih kuat daripada peta Bilohuang Kuan. Tetapi perbedaan utama antara keduanya sekarang adalah bahwa meskipun Zu Xian tuh diperoleh oleh Mu Yun, roh instrumen telah diperbaiki. Tetapi disatukan, dan sekarang, kekuatannya tidak dapat mengendalikan Zu Xian tuh sama sekali. Peta Bilohuang Kuan sangat berbeda pada saat ini. Dalam gambar musim semi biru dan kuning, tidak ada roh alat, dunia spasial tidak terlalu besar, dan Mu Yun dapat membukanya selangkah demi selangkah. Dalam perbandingan ini, Bilohuang Kuantu bisa menjadi alat peri yang dia kembangkan selangkah demi selangkah. Hanya pencapaian yang Bilohuang Kuantu akhirnya bisa capai, Mu Yun sendiri tidak bisa mengatakan dengan pasti. Pada saat ini, di dalam gua, keempat pihak saling bertarung. Tapi Mu Yun diabaikan oleh semua orang, dan bahkan kulit telur retak di belakang, tidak ada yang memperhatikan. Hatinya tenggelam, Mu Yun merobek ruang secara langsung, dan sosoknya melintas, menghilang. Saat berikutnya, sosok Mu Yun muncul di lorong, menyembunyikan seluruh jiwanya. Berhenti berkelahi, tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang berhenti, di mana Mu Yun? Kin San berteriak saat ini. Hanya saja semua orang menoleh, di mana ada sosok Mu Yun. Bagian belakang cangkang telur retak, anginnya hilang. Minuman rendah ini, langsung seperti bom, semua orang benar-benar tercengang. Mu Yun pergi. Cangkang telur naga ada di sini, tetapi naga terbang hilang. Melihat adegan ini, saat ini, tidak ada cara bagi semua orang untuk bertarung. Lei Huayun memandang beberapa orang dan tiba-tiba berteriak, jika Mu Yun melarikan diri, dan Haifeng Fei Long tidak dapat menemukannya kembali, kalian semua harus membayarnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Lei Huayun langsung menghilang terlebih dahulu. Bahkan jika Mu Yun pergi dari sini, alam abadi emas peringkat pertama pasti tidak akan jauh. Begitu, nafas jiwa Mu Yun terkunci, selama dia muncul, dia akan diperhatikan. Tapi semua orang tidak tahu bahwa sejak Mu Yun melangkah ke dunia abadi, mengandalkan Zhu Xiantu untuk menyembunyikan auranya, membuatnya menghindari pelacakan terlalu banyak. Qin San menghancurkan kulit telur dengan pukulan saat ini, dan mengutuk, Mu Yun, Mu Yun. Pada saat ini, Lu San dan Ning Yu tidak punya waktu untuk memarahi mereka. Jika Anda tidak mengejar Mu Yun sekarang, Mu Yun dikejar oleh Lei Huayun, mereka pasti tidak akan kembali. Meng Yan juga melintas pada saat ini dan langsung pergi. Pada saat ini, semua orang tidak punya waktu untuk berjuang di sini. Prioritas utama sekarang adalah menangkap Mu Yun dan Hai Feng Fei Long. Jika Mu Yun melarikan diri, mereka benar-benar akan menjadi dua karakter. Dalam sekejap mata, sosok di terowongan telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, sosok yang berlari dari luar belum melihat apa yang terjadi, hanya saja orang-orang di dalam bergegas keluar satu per satu, semua dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, orang-orang di dalam secara alami tidak akan memberi tahu mereka alasannya. Beri tahu satu orang lagi, akan ada satu lawan lagi, dan mereka secara alami tidak akan melakukan ini. Tetapi pada saat ini, Mu Yun santai, meninggalkan gua dan langsung muncul di pegunungan matahari terbenam. Menyembunyikan jiwa tubuh, bahkan jika ada Luo Jin Sian datang, dia tidak bisa mengunci tubuhnya. Mu Yun tahu pada saat ini bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkan dia pergi, dan dia tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Jadi sekarang, dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan gunung, tetapi bersembunyi di samping. Tidak lama kemudian, saya melihat Lei Huayun bergegas keluar terlebih dahulu. Segera setelah itu, ada Qin San, Meng Yan, Lu San, dan Ning Yu. Mu Yun berpikir sedikit, dan kemudian dia menyusul Meng Yan. Meng Yan adalah kakak laki-laki dari Meng Xiaoran. Meng Yan ini mungkin akan mengaitkan hal-hal yang dia katakan sebelumnya dan kematian saudara perempuannya kepadanya. Orang ini, selesaikan dulu. Mengambil keputusan, Mu Yun segera mengikuti. Pada saat ini, keempat tim bergerak keempat arah, terus bergerak maju. Mu Yun mengikuti tim Meng Yan dan melanjutkan. Selama lebih dari 10 hari, orang-orang ini mencari diri mereka sendiri. Pinggiran Sunset Mountain Range hampir sepenuhnya dicari oleh mereka, dan bahkan selama periode itu, beberapa tim pria dan kuda bertemu. Pada hari ini, Meng Yan masih memimpin selusin anak buahnya dan terus mencari. Kebencian, Meng Yan mengutuk, di mana Mu Yun ini mati. Huo Yuan, kamu mengatakan orang ini, bukankah dia seharusnya ditangkap oleh mereka dan dibunuh? Tidak yakin. Huo Yuan ragu-ragu, Mu Yun, putra ini, hanya alam abadi emas kelas 1, dan kekuatannya tidak diketahui, tetapi semua orang ini memiliki abadi emas kelas 2. Dia sendirian. Jika dia tersentuh, dia pasti sudah mati. Petik 2. Mendengar ini, Meng Yan merasa lebih cemas. Bebek yang dimasak terbang. Dalam hati mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Hah. Namun, tim baru saja duduk untuk beristirahat, dan suara tiba-tiba menerobos udara terdengar. Petik 1. Sesosok, panik, terbang menjauh dari mereka. Siapa ini? Mengejar? Ini Mu Yun. Huo Yuan segera berteriak. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mu Yun. Mengejar. Hampir tanpa sadar, mereka semua bergegas keluar. Bukankah hanya untuk Mu Yun menderita di sini hari ini? Sekarang Mu Yun muncul, dia secara alami mengejar. Semua orang berusaha keras dan mengejar. Secara bertahap, lebih dari selusin orang mengikuti tim dan keluar dari gua. Sosok itu terbang ke dalam gua, menghilang, dan semua aura menghilang. Pada saat ini, Meng Yan memimpin lebih dari selusin orang ke dalam gua. Namun, saat memasuki gua, Meng Yan melihat pemandangan di dalam gua, tetapi dia menjadi marah. Pada saat ini, di dalam gua, mayat Meng Xiaoran berantakan, dan bahkan membawa barang-barang kotor di tubuhnya. Tampaknya mayat itu sudah dingin. Jika bukan karena benda langit emas, itu pasti sudah busuk. Apa? Sebuah raungan tiba-tiba terdengar. Mu Yun, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Meng Yan berteriak keras. Bunuh aku. Kamu harus bisa keluar dulu. Seringa Yan Mu Yun terdengar, bergema bola balik di dalam gua. Suara ini bergema, membuat semua orang merasa bahwa tanah retak setiap inci. Di depan mereka, gua telah benar-benar berubah. Semuanya hancur. Meng Yan, keluar dari sini dan pergi. Huo Yuan berkata, tempat ini akan runtuh. Mata Meng Yan merah saat ini, dia menyingkirkan tubuh saudara perempuannya, berbalik dan ingin pergi. Sekelompok lebih dari selusin orang terus bergerak maju di sepanjang jalan yang baru saja keluar. Tapi tiba-tiba, saya menemukan bahwa di gua ini, sebenarnya ada, tidak ada jalan keluar. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang sudah ditentukan, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Arai ajaib, ekspresi Huo Yuan berubah, dan dia berkata dengan ngeri, ini adalah formasi fantasi. Mendengar ini, Meng Yan bahkan lebih marah. Itu dihitung. Mu Yun, jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak kamu pasti akan mati. Pada saat ini, di luar gua, Mu Yun berdiri diam dengan tangan terikat, dan tersenyum, jangan khawatir, Anda tidak dapat menangkap saya. Anda akan terjebak untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, ketika Anda kelelahan, aku akan membunuhmu lagi. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun tiba-tiba bergegas keluar. Selanjutnya, itu harus menjadi tim lain. Qin San, seorang murid dari Gerbang Pedang 33 Surgawi. Qin San ini memiliki orang paling sedikit di sekitarnya. Hari-hari ini, Mu Yun telah menyembunyikan dirinya, tetapi dia juga berburu binatang perih. mengasah keterampilan pedang dan tinjunya, memahami hukum ruang angkasa, dan meningkatkan tubuh emasnya. Dua poin terpenting di alam periemas adalah pemahaman tentang hukum ruang dan pembentukan tubuh emas. Jika Anda ingin meningkatkan pemahaman dan kontrol Anda terhadap hukum ruang, Anda perlu duduk diam dan mengalaminya lagi dan lagi. Tidak ada jalan pintas. Mu Yun datang lagi, tahu bagaimana meningkatkan, tetapi dia masih harus melakukannya, bahkan jika itu adalah orang suci yang tiada taranya, itu akan memakan waktu. Dan poin kedua dari kohesi tubuh emas jauh lebih mudah. Menelan surga, harta material dan bumi, ramuan, untuk meningkatkan kekuatan tubuh emas. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Dalam hati Mu Yun, dia memutuskan untuk menyelesaikan orang-orang ini. Di pegunungan matahari terbenam ini, dia perlu membunuh beberapa binatang peri yang unik. Qin San dan yang lainnya juga mencarinya saat ini. Di tepi danau yang dingin, Qin San sangat marah saat ini. Aku sudah mencari selama sebulan, dan tidak ada bayangan sama sekali. Qin San bersenandung, ketika ini berlangsung, kapan kamu akan menjadi kepala. Kakak senior Qin, jika tidak, mari kita mundur dulu. Seorang murid berkata dengan nyaman, anak ini, ada dua tangan untuk menghindarinya. Jika kita tidak mundur sekarang, saya khawatir, anak ini sudah melarikan diri. Mendengar ini, Qin San semakin marah. Mundur, setelah mencari selama sebulan, saya bahkan tidak mendapatkan bayangan burung. Sebaliknya, saya memiliki perselisihan besar dengan beberapa binatang peri dan murid sekte. Bukankah semuanya sia-sia untuk mundur saat ini? Kakak Qin, jika kita tidak pergi sekarang, kita akan terus tinggal. Di sini, dan kerugiannya akan lebih besar. Murid lain berkata, tidak ada gunanya membuang waktu seperti ini. Kalau-kalau Muyun pergi lebih awal, atau engah. Hanya saja tiba-tiba, sebelum murid itu selesai berbicara, suara menembus udara terdengar, dan pedang tajam menembus tenggorokannya. Apakah kamu mencariku? Sesosok muncul dalam penglihatan beberapa orang. Melihat sosok itu, mata Qin San mengubah kemarahan menjadi kejutan, dan akhirnya berubah menjadi kegembiraan yang intens. Muyun, kamu akhirnya mau muncul. Saya pikir Anda tampaknya menunggu dan cemas. Muyun berkata dengan tenang, jadi baru saja keluar, aku ingin bertanya padamu. Telur naga, apakah kamu menginginkannya? Mendengar ini, Qin San menatap Muyun dengan ekspresi ketidakpastian di matanya. Apa maksud pria ini? Saya datang ke sini untuk memberi diri saya telur naga. Qin San memandang Muyun dan melihat ke atas dan ke bawah. Anak ini, bukankah dia memainkan trik? Hanya saja Qin San cukup yakin bahwa Muyun datang sendiri kali ini, dan tidak ada orang di sekitarnya. Mungkinkah orang ini ingin bertarung melawan selusin dari mereka yang hadir di alam peri emas kelas 1? Apa lelucon? Lusinan orang ini? Tetapi ada total 7 atau 8 abadi emas. Masing-masing dari mereka adalah abadi emas kelas 1. Apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, Muyun memandang Qin San dengan acuh-ta'acuh. Saya ingin memiliki kecocokan yang tepat dengan Anda. Satu lawan satu. Apakah Anda setuju? Pertarungan formal. Satu lawan satu. Mendengar ini, Qin San tersenyum. Maaf. Qin San mencibir. Saya adalah orang yang selalu bijaksana. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang menunjukkan kemampuan saya. Jadi, satu lawan satu. Itu tidak mungkin. Qin San berkata lagi, Jika aku membiarkanmu melarikan diri, aku akan menyesalinya. Mendengar ini, Muyun mengangguk. Sepertinya itu tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Qin San mencibir. Bagaimana Muyun ini terlihat seperti keterbelakangan mental. Satu lawan satu. Dia sendirian. Tentu saja dia ingin menantang satu lawan satu. Hanya saja Qin San tidak bodoh, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Jika dia dibayangi oleh Muyun dan membiarkan orang ini lolos lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Saudaraku, bunuh dia. Qin San segera berteriak ketika Muyun berhenti berbicara. Tetapi pada saat ini, Muyun mengabaikan orang-orang ini, malah tersenyum di sudut mulutnya. Aku ingin bersikap adil padamu, tapi sekarang sepertinya kamu tidak bahagia, jadi jangan bilang aku menggertak orang. Kata-kata Muyun jatuh, dan dia langsung melambaikan telapak tangannya, berteriak, penjaga darah mendengarkan perintah, semua, bunuh tanpa ampun. Setelah kata jatuh, Muyun melambaikan telapak tangannya, berjalan keluar dari punggungnya entah dari mana. Penjaga darah itu, pada saat ini, semua tubuh mereka adalah tulang hitam, tetapi tulang hitam pada banyak penjaga darah telah berevolusi menjadi jejak batu giyok. Dan pemimpin langit, seluruh tubuh, sebening kristal seperti batu giyok kaca, dan seluruh orang adalah harta karun. Luo Tianxing saat ini, jika dia dirobohkan, tulang dan glasir berwarna giyoknya ditempatkan di pasukan seperti Sekte Pedang Satu Daun dan Menara Pedang Surgawi, itu pasti akan menjadi harta yang mulia di antara harta yang mulia. Tubuh jinsian awalnya adalah senjata ajaib. Terlebih lagi, orang-orang tulang ini terus-menerus dibimbing oleh darahnya sendiri dan pencurian surga sembilan roh. Muyun mengerti bahwa setiap kali kualitas tulang penjaga darah berubah, itu adalah pendakian. Kali ini, Yugu adalah peningkatan. Promosi alam periemas. Pada saat ini, Luo Tianxing langsung memimpin tiga ratus penjaga darah. Untuk bertarung, dari tiga ratus penjaga darah ini, beberapa dari mereka juga menerobos ke alam periemas, tetapi kebanyakan dari mereka masih berada di puncak perisejati. Bagaimanapun, kekuatan Monumen Sembilan Roh tidak dapat menjamin bahwa semua orang akan maju dan meningkat secara bersamaan. Muyun memandang Kinsan pada saat ini. Kinsan benar-benar tercengang saat ini. Apa situasinya? Kenapa begitu banyak orang berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Muyun? Siapakah orang-orang ini? Apakah orang ini selalu berpura-pura menjadi bawang putih? Berpura-pura bodoh. Membunuh. Hanya pada saat ini, Kinsan jelas tidak bisa mundur. Telur naga dari naga terbang sangat berharga, dan jika dia menyerah sekarang, itu benar-benar bodoh. Bagaimanapun, dia adalah rana abadi emas peringkat kedua, Muyun hanya peringkat pertama, dan penjaga darah yang muncul tidak dianggap kuat. Melihat Kinsan bergegas keluar pada saat ini, Muyun tiba-tiba mencibir. Sebuah pukulan diledakkan, dan pada saat ini, sembilan pukulan pembunuh meledak dengan tujuh tingkat kekuatan. Pukulan sederhana, tidak ada yang mewah. Hanya saja pukulan ini meledak, dan fluktuasi yang kuat menyapu, dan bergegas menuju Kinsan. Melihat adegan ini, Kinsan benar-benar terpana. Telapak matahari terbelah, telapak tangan ditembak, ada ledakan, dan terdengar tiba-tiba. Pada saat ini, Kinsan merasa bahwa apa yang berdiri di depannya bukanlah Muyun, tetapi gunung setinggi 10 ribu kaki. Kekuatan yang kuat melampaui kognisinya. Menolak, Muyun terkejut. Di negara periemas kelas 2, tubuh emas lebih sempurna. Dapat dikatakan bahwa permukaan tubuh membentuk berkah tubuh emas kedua, dan pertahanan tubuh berlipat ganda. Pertahanan semacam ini bukanlah pertahanan sederhana dari tubuh fisik, tetapi kekuatan tubuh, yang meningkat pada saat ini. Muyun tiba-tiba merasa keras di hatinya. Satu pukulan lagi, metode abadi yang dia pilih adalah Jiu Jue Chuan. Tirani Jiu Jue Chuan tidak dapat dikatakan dengan jelas dalam beberapa kata. Hukum abadi ini juga dijarah dari abadi emas ketika dia berada di dunia abadi. Kesombongan dari hukum abadi ini di luar kebiasaan. Suatu kali, dia mengandalkan 9 Jue Killing Fist untuk langsung membunuh orang kuat di alam abadi emas kelas 2. Pada saat ini, Kinsan di alam abadi emas kelas 1, menghadapi alam peri emas kelas 2, bahkan lebih. 9 Pukulan Pembunuh Muyun tidak peduli bagaimana tanggapan Kinsan saat ini. Jika tidak ada cukup 9 pukulan mematikan di lantai 7, maka datanglah ke 9. Kekuatan yang kuat, pada saat ini, benar-benar dibombardir. Pada saat ini, seluruh tubuh Muyun terkonsentrasi pada tinjunya. Ledakan, sebuah pukulan meledak. Keduanya bertemu. Engah. Hanya saja tiba-tiba, wajah Kinsan menjadi pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh lengannya tergantung di sampingnya, tidak bergerak. Seluruh wajahnya terasa sepucat lilin. Kekuatan pukulan adalah tirani sampai saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Apa teknik tinjumu? Kinsan berkata dengan dingin. Dia tidak bisa menahan teknik tinju ranah jinsian kelas 1 Muyun. Itu konyol. Kau bisa menebaknya. Muyun mengabaikannya. Saya memberi Anda kesempatan. Tetapi Anda sendiri tidak menginginkannya. Jadi saya minta maaf. Ketika kata-kata itu jatuh, Muyun melaju ke depan, pukulan demi pukulan, tanpa ampun. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. 300 pengawal darah menghadapi lebih dari selusin orang. Bahkan jika ada beberapa dari mereka di alam periemas kelas 1, mereka masih tidak berguna. Dan Muyun, pada akhirnya, adalah pukulan 9 pembunuh, meledakan Kinsan langsung menjadi ampas dengan satu pukulan dan satu pukulan. Semua metode abadi yang dipraktikan Muyun saat ini setara dengan ulasan. Tinjau metode peri yang mahir dalam kehidupan sebelumnya. Tinjauan ini, seperti yang dia lakukan berulang-ulang, pada akhirnya akan kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, dengan mempraktikkan teknik peri ini lagi, dia akan selalu dapat memahami keberadaan baru. Melihat tumpukan mayat di tanah, Muyun melambaikan telapak tangannya dan api langit padam. Hancurkan mayat. Setelah melakukan segalanya, 300 pengawal darah menyingkir, dan Muyun langsung melangkah keluar dari tempat ini saat ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan selanjutnya, itu adalah Ningyu dan Lusan dari gerbang pedang surgawi ke-33. Muyun lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri kali ini. Setelah penangkapan nafas jiwa sebelumnya, Muyun dengan cepat bergegas ke posisi Ningyu dan Lusan. Namun, sebelum tiba, Muyun menemukan sosok dengan tiga atau empat orang, sedang mencari. Itu harus mencari sendiri. Muyun berhenti begitu saja, menunggu orang-orang itu mendekat. Di atas pohon raksasa, Muyun duduk di batang pohon, menatap tiga atau empat orang di bawah, dan berkata, Apa yang kamu cari? Suara ini tiba-tiba terdengar, tetapi membuat Luji ketakutan setengah mati. Tiga atau empat dari mereka sedang mencari saat ini, dan mereka tidak menemukan pesan Muyun, tapi tiba-tiba, suara Muyun berdering. Ini luar biasa, mencarimu. Luji menatap Muyun dan berkata dengan tenang. Permukaannya tenang, tapi Luji sudah takut untuk buang air kecil. Dia hanya berada di ranah dewa sejati tahap ke-9, dan Muyun berada di ranah dewa emas. Sangat mudah untuk membunuhnya. Tapi tidak peduli apa, prioritas utama sekarang adalah menyebarkan berita tentang Muyun di sini terlebih dahulu. Berita hulusan dan Ningyu bahwa Muyun ada di sini. Hampir seketika, Luji ingin menyebarkan berita itu. Hanya tiba-tiba, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Aura tajam langsung menyelimutinya. Dunia pedang. Tidak? Ini bukan hanya dunia pedang, tapi ada ruang untuk menahan diri. Kombinasi dunia pedang dan batasan ruang. Pada saat ini, Luji ingin meminta bantuan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berjuang. Muyun memandang orang di depannya, melambaikan telapak tangannya, dan tiga orang lainnya jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa nafas. Alam keabadian sejati, di matanya, sekarang benar-benar sampah. Tidak layak disebut. Muyun memandang Luji dan berkata, Biarkan aku bertanya padamu, Ningyu dan Lusan, apakah mereka masih mencariku? Ya, di mana mereka sekarang? Berapa banyak orang yang telah kamu kumpulkan kali ini? Kata Muyun lagi, ratusan orang. Luji berkata lagi, Muyun, aku tidak ingin membunuhmu. Kamu sekarang adalah murid 34 puncak, murid Lin Weng Suan. Bunuh kamu. Jika Lin Weng Suan marah, kami tidak akan melakukannya. Hanya saja Ning Tau benar-benar ingin membuat layanan yang berjasa, tetapi dia berpikir, saya tidak mau, saya hanya terpaksa datang ke sini. Juga, izinkan saya memberi tahu Anda bahwa kali ini, tidak hanya Lusan dan Ningyu yang ada di sini, mereka berdua berada di alam periemas tingkat kedua. Melihat penampilan Anda, saya tahu bahwa Anda tidak baik untuk ditangani, jadi saya sudah mengundang ini Lu Changfeng. Lu Changfeng, siapa orang ini? Melihat bahwa Muyun tidak tahu? Luji berkata lagi, Lu Changfeng adalah seorang jenius muda di keluarga Lu saya. Keluarga Lu dan keluarga Ning bisa menjadi dua keluarga besar dari 33 sekte pedang surgawi. Kekuatan yang kuat, banyak jenius. Lu Ye dan orang lain yang kamu bunuh sebelumnya adalah jenius, tetapi mereka relatif muda. Mereka baru berusia beberapa ratus tahun. Lu Changfeng berusia lebih dari seribu tahun, dan sekarang dia memiliki kekuatan peringkat keempat jinsian. Petik 2 Empat Produk The First Rank Golden Immortal mengandalkan hukum ruang, memadatkan penghalang ruang untuk membentuk tubuh emas, tetapi hanya satu. Namun, abadi emas tingkat kedua adalah pemahaman tentang dua hukum ruang, memadatkan penghalang ruang dan melindungi tubuh. Keabadian emas peringkat keempat, yaitu empat alam. Tubuh emas dari penghalang empat hukum ruang angkasa tidak dapat dipatahkan bahkan jika itu adalah dia. Kebenaran yang sederhana adalah bahwa di alam abadi emas, cara perlindungan yang paling kuat adalah tubuh emas. Perlindungan tubuh emas agak mirip dengan penghalang ruang di antara setiap ruang. Sangat mudah untuk memahami hanya untuk mengatakan sedikit. Antara dunia peri dan dunia kecil di bawah, ada lapisan penghalang, bahkan jika itu sekuat Raja Peri, saya tidak berani melampaui penghalang itu segera. Pertama-tama, perlindungan penghalang adalah tirani, dan nafasnya adalah bahwa di ruang angkasa, turbulensi penuh turbulensi dan sulit untuk dihindari, bahkan jika itu adalah Raja Peri, orang yang ceroboh sudah mati. Di antaranya, pembatas ruang, yang menghalangi hubungan antara batas-batas berbagai ruang, sulit dipatahkan. Benda langit emas juga memiliki kesamaan. Kohesi tubuh emas abadi emas didasarkan pada pemahaman tentang hukum ruang angkasa oleh para pejuang dari alam abadi emas, memadatkan penghalang, menempel pada tubuh, dan meningkatkan pertahanan tubuh. Muyun secara alami mengerti betapa menakutkannya tubuh emas imortal emas kelas 4 itu. Lu Changfeng, Muyun berkata pada dirinya sendiri, saya menulisnya, karena Anda memberitahu saya tentang ini, saya membiarkan Anda pergi, tapi tolong ingat, jika selama ini, biarkan saya bertemu di pegunungan matahari terbenam. Ketika Anda tiba, Anda pasti akan mati. Sekarang, segera kembali ke gerbang pedang surga ke-33. Bagus-bagus-bagus, Luji mengangguk putus asa saat ini. Dia bukan seseorang yang suka berkelahi dan berkelahi, dia hanya ingin berlatih dengan aman, menjadi tuan muda keluarga Lu, dan tersanjung di gerbang pedang surga ke-33. Dia sama sekali tidak ingin melakukan hal berbahaya seperti itu. Luji melarikan diri untuk hidupnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan cara ini, Muyun sendiri harus berhati-hati. Pengiriman jinsian peringkat ke-4, kali ini, tampaknya keluarga Lu dan pejabat senior keluarga Ning juga tahu. Hanya itu, jika keluarga Ning dan keluarga Lu secara langsung mengirim Dewa Emas peringkat 8 dan 9, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Dia segera kembali ke gerbang pedang surga ke-33 dan menunggu dengan jujur. Hanya sekarang, masih ada ruang untuk rotasi. Ki kecil, Hai Feng, Muyun berkata kepada dua orang kecil di petabilo huangkuan, Mulai sekarang, ayo pergi ke pegunungan dan mulai berburu binatang peri, dan aku akan mencarikanmu beberapa jatah untuk dimakan. Binatang peri garis keturunan emas itu sendiri berdaging, mengandung kekuatan yang melimpah. Binatang peri selalu dikenal karena tubuhnya, berburu binatang peri, memberinya makan kepada dua orang kecil, dan meningkatkan kekuatan mereka. Dengan pemikiran ini di hati Muyun, dia mulai bersiap. Adapun keluarga Lu, keluarga Ning, dan Lei Huayun, kesampingkan untuk saat ini, Muyun percaya bahwa mereka tidak akan segera pergi dari sini. Satu bulan, bagi Jin Sian, hanyalah satu hari, cepat berlalu. Dengan keinginan mereka akan angin, tidak mengherankan jika mereka takut mencari satu tahun. Ingin memahami ini, Muyun pindah dan memasuki pegunungan. Titik-titik-titik, ledakan, bersamaan dengan raungan, sosok, setinggi ratusan meter di pegunungan jatuh langsung ke tanah dengan sesak napas. Seekor kumbang panjang titan jatuh langsung ke tanah. Kumbang titan memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, namun daging di dalam tubuhnya sangat lesat. Muyun membedah pria besar itu tiga kali, memasang panggangan langsung di gambar pegas biru dan kuning, dan memanggang pria besar itu beberapa ratus meter. Xiaoqi dan Haifeng berdiri di samping saat ini, mengeluarkan air liur. Si kecil tujuh memiliki kecantikan alami, seperti gadis batu giyok, tetapi diledakan menjadi bentuk manusia, setinggi lebih dari satu meter, terlihat lembut dan sangat imut. Keduanya berdiri bersama benar-benar anak laki-laki dan perempuan emas. Sempurna. Setelah periode kontak, Muyun bisa memasak binatang peri dengan mudah. Pada awalnya, dua lelaki kecil itu menyebutnya tidak enak sampai mati. Sekarang, kedua lelaki kecil itu ingin Muyun pergi berburu setiap hari. Setelah barbecue selesai, Muyun tersenyum dan berkata, silakan. Desir dua tubuh dao terpengaruh. Xiaoqi dan Da Feng langsung berubah menjadi naga surgawi yang berwarna-warni dan naga terbang yang terbang, menelan mereka dengan mulut besar, dan keduanya dibagi menjadi satu setengah. Melihat adegan ini, Muyun benar-benar tercengang. Aku belum makan. Xiaoqi berubah menjadi bentuk manusia saat ini, menyentuh perutnya, dan berkata lagi, Ayah, aku lapar. Ayah, aku juga lapar. Hayate juga terlihat tak berdaya. Apakah kamu masih lapar? Mu Jis Feng, aku menyalahkanmu karena makan begitu banyak dalam satu gigitan. Aku tidak kenyang. Ini jelas masalahmu. Oke. Jis Feng membalas, Mu Xiaoqi, kamu jangan salahkan aku di sini. Ada perselisihan besar antara keduanya, dan mereka ingin memulai perkelahian. Itu hanya semburan aroma, tapi itu menarik keduanya lagi. Baunya enak. Kedua lelaki kecil itu menatap Muyun lagi, berhenti berdebat, duduk dan menunggu dengan tenang. Memanggang daging adalah pertempuran lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Muyun menghabiskan satu tahun di pegunungan matahari terbenam. Selama periode ini, Muyun terus mengasah ilmu pedang dan keterampilan tinjunya, dan sekali lagi dengan rajin, pada saat yang sama, dia memburu ribuan binatang peri dan melahapnya untuk dua orang kecil. Dan Xiaoqi telah tumbuh jauh lebih tinggi baru-baru ini, terlihat seperti gadis berusia 10 tahun. Hal yang sama berlaku untuk Hai Feng, yang terlihat seperti anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun. Bagaimanapun, Xiaoqi adalah binatang suci, dan Hai Feng hanyalah binatang peri, dan Xiaoqi masih sedikit lebih besar dalam menumbuhkan dan melahap kebutuhan. Namun meski begitu, Muyun sedikit tidak berdaya. Tahun ini, dia benar-benar menjadi kuli, berburu binatang peri untuk dua orang kecil setiap hari. Barbecue Mu, mulai, melihat sepotong besar barbecue yang tampak seperti bukit, Xiaoqi dan Hai Feng menari dengan gembira dan mulai makan besar. Pada saat ini, Muyun sedang duduk bersila dan mulai memahami. Setelah satu tahun penggilingan dan pembunuhan terus-menerus, dia telah memahami dua ilmu pedang Jiujue Sakuan dan seni pedang Qinglian secara ekstrim. Dengan kualifikasi orang bijak yang tiada taranya, memahami hukum abadi dengan cepat, belum lagi dia pernah sekali. Hukum abadi yang telah saya praktikkan, hukum abadi tercetak dalam pikiran saya. Dua taktik peri, memahami secara ekstrim, sekarang, Muyun dapat dikatakan telah meningkat lagi. Selain itu, pemahaman tentang hukum ruang secara bertahap semakin dalam. Seharusnya hanya satu kesempatan untuk menerobos keranah peri emas tingkat kedua. Masih ada satu langkah lagi, langkah terakhir. Muyun bergumam pada dirinya sendiri, penuh harapan di dalam hatinya. Dia hanya perlu memikirkan kesempatan kecil itu sekarang. Mengambil keputusan, Muyun meninggalkan daerah pegunungan ini dan pindah ke daerah lain. Seluruh Sunset Mountain Rang, diblokir antara domain pedang dari 33 Heavenly Sword Gate dan domain darah dari Blood Vienseck, secara alami sangat luas. Di pegunungan matahari terbenam di antaranya, ada puluhan ribu mil panjang dan lebarnya, dan binatang peri yang tersembunyi di antara mereka tidak diketahui. Di seluruh dunia peri, hampir di antara 10 domain, ada sejumlah besar binatang peri di setiap domain. Di domain iblis, binatang peri memiliki hak untuk memerintah. Namun, tidak semua binatang peri menyukai kontrol terpadu, jadi akan ada banyak binatang peri di alam lain. Jika tidak, binatang peri di seluruh alam peri akan mematuhi perintah dan berkumpul, dan manusia dan bahkan iblis akan langsung dihancurkan sejak lama. Muyun telah berpindah tempat di pegunungan selama setahun. Seluruh pegunungan matahari terbenam begitu besar sehingga sulit untuk mencapai langit jika dia ingin menemukannya. Dan selama setahun, saya tidak tahu apakah orang-orang itu masih mencari diri mereka sendiri. Saat Muyun mengubah posisinya, dia datang ke daerah pegunungan lain, satu demi satu, berkerumun, bergerak ke satu arah. Melihat adegan ini, Muyun sedikit terkejut, dan segera mengikuti. Sosok-sosok itu, entah kenapa, tampak terbang ke satu arah, yang terlihat aneh. Muyun mengikuti di belakang semua orang, melihat ke depan, dia juga penasaran. Pada akhirnya, semua orang mencapai di antara daerah pegunungan, beberapa gunung tinggi, membentuk lingkaran, dan di antara gunung-gunung tinggi, di sebuah lembah, pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tumbang satu persatu pada saat ini. Dua sosok berdiri di lembah. Namun, melihat salah satu sosok, Muyun tiba-tiba terkejut. Giyok hijau, Biking Yu benar-benar muncul di sini. Tapi Muyun tidak akrab dengan sosok lainnya. Namun, setelah angka itu, ada lebih dari selusin orang berdiri, melihat dengan cermat, semuanya baik di tingkat kultivasi, dan yang terburuk adalah di alam periemas tingkat kedua, dan bahkan beberapa aura periemas tingkat keempat menyebar. Ayo, cegah semua orang. Pada saat ini, puncak lembah tidak bisa lagi berdiri di atas ratusan angka. Melihat adegan ini, saya tiba-tiba menjadi lebih penasaran. Apa yang dilakukan mereka? Biking Yu muncul di sini, tampaknya memiliki perselisihan dengan pemuda yang dipimpin. Siapa wanita ini? Dia benar-benar cantik, dia terlihat memukau, tapi sayang dia sekarat. Ya, Lu Feng, putra olah ke-6 dari sekte iblis darah, orang ini tidak mengganggu. Dikatakan bahwa dia telah mencapai ranah dewa emas peringkat kelima, dan bahkan Yuan Sun telah diubah oleh tubuh emas. Bagaimana wanita ini memprovokasi dia? Untuk sesaat, setelah semua orang membicarakannya, Mu Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sekte Blutvian, dua pelindung besar, masing-masing memerintah dua altar, satu altar dibagi menjadi enam olah, Lu Feng ini adalah putra dari master olah ke-6. Basis kultifasi telah mencapai alam peri emas tingkat 5 yang menakutkan. Bagaimana Biking Yu memprovokasi dia? Mu Yun tidak mengerti pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk hanya berdiri dan menonton kegembiraan. Dia dan Biking Yu juga berada dalam masalah yang sama, dan sekarang mereka semua ditujukan ke gerbang pedang surgawi ke-33. Tapi bagaimana cara menyimpannya? Mu Yun dalam kesulitan di dalam hatinya. Lu Feng ini, bahkan 33 murid sekte pedang surgawi yang hadir, diakui oleh banyak orang, jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia masih hanya alam peri emas kelas 1. Setelah memikirkannya, Mu Yun hanya bisa memutuskan bahwa jika tidak ada. Cara lain, dia hanya bisa menginduksi manik-manik darah yang telah terkumpul di tubuhnya, dan dia akan terkejut lagi. Kamu siapa? Lu Feng memandangi batu giyok hijau yang sepi di seberangnya, dan berkata, Lu Yun adalah saudaraku yang baik, dan bahkan putra ayahku. Kamu membunuhnya, kamu akan membayarnya. Beri kamu dua pilihan, pertama, jadilah wanitaku, layani aku, tunggu kakakku ketika aku bosan, dan layani sebagai budak dan pembantu seumur hidup, dan kedua, aku akan membunuhmu sekarang. Otot-otot Lu Feng menonjol, napasnya terengah-engah, keabadian emas peringkat kelima, napas daging dan darah yang kuat, bahkan jika jaraknya satu kilometer, dia bisa dengan jelas merasakannya. Ada pilihan ketiga, Biking Yu berkata dengan acuh-ta'acuh pada saat ini, akulah yang membunuhmu. Begitu dia mengatakan ini, ada kegemparan di antara hadirin, dan Lu Feng bahkan lebih marah. Bunuh aku, pada saat ini, Lu Feng sudah marah. Namun, sebelum aku membunuhmu, aku perlu memberitahumu bahwa orang yang membunuhmu bernama Biking Yu, yang merupakan sekte pedang surgawi ke-33, seorang murid dari puncak ke-34. Kata-kata Biking Yu jatuh dan terbang langsung ke atas, di antara tangan Giyok, satu demi satu, mereka berlatih dan bergegas menuju Lu Feng. Menghadapi Lu Feng di alam abadi emas level 5, dia tidak mundur, malah memilih untuk langsung bertarung. Pada saat ini, Mu Yun terkejut di dalam hatinya. Giyok hijau ini, apakah itu disengaja? Kematian pengadilan. Pada saat ini, Lu Feng berteriak keras, tubuhnya seperti bola meriam, dan tiba-tiba menghilang di tempat, dan muncul lagi, sudah di depan Biking Yu. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak bisa membantu, tetapi siap untuk mengambil tindakan. Namun, Mu Yun masih punya waktu untuk bertindak di masa depan, dan untuk sesaat, teriakan tiba-tiba terdengar. Ceritan itu datang dari Lu Feng. Saya melihat bahwa batu Giyok hijau tampaknya benar. Lu Shanshan muncul di posisi itu, dan dia bermain langsung satu sama lain, membentuk kepompong seperti kepompong, langsung membungkus tubuh Lu Feng. Ceritan itu berasal dari kepompong. Dalam kepompong yang dikelilingi oleh pelatihan kuda, tetesan darah menembus, dan jeritan Lu Feng menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Biking Yu menarik kembali kepompong, dan mayat yang acuh tak acuh, jatuh ke lembah dengan keras. Mereka yang mengikuti Lu Feng sudah ketakutan. Semua melarikan diri untuk pergi dari sini nakal. Abadi emas kelas 5 terbunuh dalam sedetik. Siapa wanita suci bernama Biking Yu ini? 34 puncak Giyok hijau, belum pernah mendengar nama ini. Tapi pada saat ini, Mu Yun sudah lamban. Giyok hijau, kekuatan yang ditunjukkan kali ini membalikkan imajinasinya. Dia awalnya berpikir bahwa Biking Yu hanya dianggap sebagai kekuatan ranah awal jinsian. Tapi saya tidak berharap bahwa Dewa Emas kelas 5 akan dibunuh secara langsung. Mu Yun sekarang mengerti bahwa semua rekan dari Sekte Biluo Huangkuan semuanya tersembunyi, menyembunyikan kekuatan mereka. Melihat adegan ini, Mu Yun langsung mundur. Karena di antara kerumunan itu, ia menemukan sosok familiar yang matanya menatap ke arahnya. Lei Hua Yun. Melihat orang ini, Mu Yun segera melarikan diri. Namun, itu masih ditemukan. Pada saat ini, Lei Hua Yun, dengan orang-orang, segera mengejar. Tuan Lei, saya akhirnya menemukan anak ini. Tahun ini, tetapi dia telah melarikan diri terlalu lama. Kata seorang pria di samping Lei Hua Yun. Hef, kali ini, aku akan membiarkan anak ini mati tanpa tempat untuk mati. Lei Hua Yun mendengus dan langsung pergi. Di sisi lain, Biking Yu memecahkan Lu Feng, tetapi matanya terkunci pada Lei Hua Yun dan yang lainnya. Jadi kamu di sini. Sambil tersenyum, sosok Biking Yu melintas dan menghilang. Pada saat ini, Mu Yun ditatap oleh Lei Hua Yun dan yang lainnya, bergegas pergi, berlari kencang ke kejauhan, terus-menerus menggeser ruang, dan akhirnya, Mu Yun datang ke sebuah lembah. Lembah itu memiliki panjang ribuan meter dan lebar ratusan meter. Selama periode ini, ada semak terus-menerus, lapis demi lapis. Itu di sini. Melihat adegan ini, hati Mu Yun tergerak dan langsung berhenti. Sekarang, pasti sudah terlambat untuk mengatur formasi, hanya menunggu di sini dengan tenang, menunggu kedatangan Lei Hua Yun dan yang lainnya. Luo Tian Xing, kamu mengambil 300 penjaga darah dan mengelilingi dirimu. Jika ada yang ingin lari, segera bunuh mereka. Di lain waktu, kamu tidak harus keluar. Iya, Luo Tian Xing mendapatkan namanya dan segera pergi dari sini. 300 pengawal darah penuh dengan darah dan energi. Orang mati disempurnakan menjadi boneka, dan fluktuasi nafas jiwa mereka berbeda dari manusia. Maafkan Lei Hua Yun tidak bisa menemukannya. Mu Yun mengatur semua ini dan berdiri di lembah, menunggu dengan tenang. Lei Hua Yun, tempat yang bagus, seperti makamu, juga murah untukmu. Melihat kekejauhan, Mu Yun berbisik. Hahaha. Pada saat ini, suara menembus udara terdengar, dan sosok-sosok itu langsung berlari kencang. Memanggil. Dalam sekejap, cahaya pedang menyala, dan Mu Yun menembak langsung dari semak-semak yang tak terlihat. Engah. Kedua sosok itu tidak bisa bersembunyi, dan langsung ditikam menjadi tawon. Melihat adegan ini, puluhan orang lainnya langsung menjadi gugup. Berhenti. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar, Lei Hua Yun berjalan keluar dari kerumunan, mendatangi orang-orang, memandang Mu Yun, dengan mencibir di matanya. Mu Yun. Lei Hua Yun berkata dengan senyum di matanya. Sepertinya kamu tidak ingin lari sama sekali. Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, jadi kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lei Hua Yun percaya. Tuan Lei, kamu terlalu percaya diri. Tapi Mu Yun tersenyum dan berkata, aku telah menunggumu sepanjang tahun ini, tetapi kamu terlalu sampah untuk menemukanku. Apakah kamu marah? Mendengar kata-kata Mu Yun, beberapa orang segera mengelilinginya. Aku menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu dengar? Lei Hua Yun marah lagi. Bagus, 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 bagus. Melihat Mu Yun muncul di sini dengan begitu percaya diri dan menunggunya, Lei Hua Yun tahu bahwa orang ini sedang bermain misteri atau mengandalkannya. Hanya saja dia telah melihat sekeliling dengan cermat, dan tidak ada seorang pun. Di antara lembah-lembah besar ini, dia adalah satu-satunya. Itu adalah misteri Mu Yun sendiri. Lei Hua Yun merasa percaya diri di dalam hatinya. Peri emas peringkat ketiga, dibandingkan dengan peri emas peringkat pertama, Mu Yun pasti akan mati. Jangan bergerak, di sini, aku akan bunuh diri. Lei Hua Yun berteriak, Mu Yun, jika Anda memberitahu keberadaan telur naga, saya dapat menyelamatkan Anda dari hidup Anda, jika Anda tidak ingin mengatakan. Bagaimana itu? Kalau begitu kamu hanya bisa menanggungnya. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Untuk mati, pedang Yu Yu diangkat secara langsung, dan Mu Yun tersenyum dan berkata, Ayo. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun segera melangkah keluar. Kali ini, dia hanya ingin memverifikasi bahwa, selama setahun terakhir ini, dia telah berburu binatang peri, memahami penghalang ruang, dan apa pemahaman yang dia dapatkan. Lei Hua Yun melihat adegan ini, tetapi mau tidak mau menginginkan ukuran ha-ha. Mu Yun terlalu sombong, kesuksesan. Ketika kata-kata itu jatuh, Lei Hua Yun langsung bergegas keluar dalam satu langkah, dengan tinju, bayangan tinju yang besar, diringkas dengan energi abadi, besar 100 meter, langsung meledakan. Mu Yun, 9 pukulan pembunuh. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun juga sangat tidak takut, dan langsung mengeluarkan pukulan. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, di antara lembah-lembah, ranjau darat, dan pohon-pohon raksasa yang mengjulang tinggi semuanya meledak menjadi serbuk gergaji. Sosok Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya terus mengumpulkan kekuatan. Satu pukulan demi satu, tubuh Mu Yun naik turun, bayangan tinju berlari kencang. Di sisi lain, bagaimana Lei Hua Yun bisa mundur, dengan satu pukulan dan satu pukulan, kekuatannya berfluktuasi dan mengenai suara membosankan dong-dong-dong, satu demi satu. Pada saat ini, mereka berdua tampaknya berada di level yang sama. Antara terus-menerus bertarung satu sama lain, mereka bertabrakan lapis demi lapis, dan Mu Yun tidak pernah mundur. Eksentrik. Pada saat ini, Lei Hua Yun bisa melihat keanehan Mu Yun. Pertama, orang ini hanya dunia periemas kelas satu, tetapi tubuh emas itu tangguh, jelas tubuh emas, tetapi pertahanannya tirani. Ini seperti, tubuh emas orang lain, seperti setumpuk kertas, mungkin hanya setebal 10 cm. Tapi tubuh emas Mu Yun seperti pelat baja, yang sama sekali tidak alami. Kedua, keterampilan tinju Mu Yun sangat pintar. Dengan setiap pukulan yang diledakkan, tidak ada jejak kekuatan berlebih yang dicurahkan dan disiasiakan. Ini adalah aspek tirani dari hukum peri tingkat tinggi. Pada saat ini, Mu Yun menggunakan sembilan tinju pembunuh, meskipun teknik kultifasinya tampak sangat sederhana dan tidak ada gerakan khusus, tetapi diterapkan pada setiap gerakan, ledakan kekuatannya tepat. Tidak heran itu sangat arogan, ternyata ada beberapa kartu hol. Lei Hua Yun bersenandung, jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena bersikap sopan. Saya ingin menyelamatkan hidup Anda, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu. Kata-kata Lei Hua Yun jatuh, dan dia mengambil langkah langsung ke sini, tetapi tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Tubuh pistol itu gelap gulita, tapi aura pembunuh Ling Li menyebar kemana-mana. Kesuksesan, melihat Lei Hua Yun menembak, Muyun secara alami menembak Yu Yu Jian lagi. Di udara, suara dentang berdering, bentrokan senjata dan pedang, dan raungan di antara lembah, tidak pernah berhenti. Pistol itu sendiri keras dan gigih. Pedang bisa keras, gigih, dan lembut. Tidak masuk akal untuk disebut raja dari seratus tentara. Keduanya bermain melawan satu sama lain, sekali lagi mengejutkan semua orang. Apa situasinya? Pedang Muyun, senjata Lei Hua Yun, pada saat ini, sebenarnya agak sulit untuk dilawan. Hanya bercanda. Hanya pada saat ini, Lei Hua Yun tahu bahwa ini bukan lelucon. Muyun di dunia pedang adalah pendekar pedang yang benar-benar kuat. Pedang ini menganiaya, dan jika itu orang lain, seharusnya sudah lama mati. Satu tahun yang lalu, Muyun dengan mudah membunuh Kin San, Dewa Emas Peringkat Kedua. Sekarang dia telah berlatih selama satu tahun dan memahami tinju sembilan pertarungan dan ilmu pedang Qinglian, hanya untuk mencobanya. Bisakah kemajuan penelitian tubuh emas melawan Lei Hua Yun dari peri emas tingkat ketiga? Sekarang tampaknya tidak hanya mampu menghadapi, tetapi juga membuat Lei Hua Yun sulit untuk didukung. Muyun juga cukup terkejut saat ini. Mungkinkah Lei Hua Yun terlalu lemah? Level 3 Golden Immortal, Lei Hua Yun seharusnya dalam kondisi ini untuk waktu yang lama, kan? Itu masuk akal tidak lemah. Sial! Pada saat ini Lei Hua Yun sudah hampir melarikan diri. Muyun benar-benar penuh kebencian. Memaksanya, dia harus kembali ke pertahanan lagi dan lagi, sehingga dia tidak memiliki kesempatan yang baik untuk menyerang. Waktu terus berjalan, anak ini malah bisa menyerangnya. Ini, menakutkan. Jika dia terluka oleh peri emas kelas 1, itu akan memalukan. Tidak pernah diizinkan. Lei Hua Yun benar-benar marah. Kamu mati. Mengambil langkah mundur, tombak Lei Hua Yun melayang tepat di depannya. Kemudian, senjata peri tiba-tiba muncul di tangannya. Sebuah busur. Hari ini, biarkan Zansian Gong mengirimmu ke neraka Huang Kuan. Dengan teriakan nyaring, Lei Hua Yun meledak menjadi pembuluh darah biru di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahan lagi, dia ingin membunuh Mu Yun sepenuhnya. Potong busur peri. Menggambar busur dan menembakkan panah. Sebuah panah panjang tiba-tiba muncul di haluan. Ketika Anda perhatikan dengan seksama, ada bintang kecil di panah panjang, dan cahayanya terang. Zansian Bo dan Zansian Arrow adalah senjata abadi pribadi ayahku. Kamu meminjamkanku kali ini untuk mengasah. Nak, kamu adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan busur dan anak panah ini. Tidak ada penyesalan. Ketika kata-kata itu jatuh, Lei Hua Yun menembakkan panah. Memanggil. Suara keras bahkan memunculkan semburan api, dan cahaya berkedip, yang membuat orang merasa, dan matanya redup. Dalam sekejap, busur panjang itu sudah berada tepat di depan mata Mu Yun. Mengusir. Dengan suara menusuk udara, dari jauh dan dekat, terdengar suara siulan yang panjang. Saat dia melihat panah, Mu Yun segera lepas landas dan ingin menghindarinya. Namun, Zansian Jian itu menatap lurus ke arah Mu Yun seperti matanya yang panjang, dan tidak berhenti sama sekali. Melihat adegan ini, Mu Yun berbalik dan memotong dengan pedang. Kong, persimpangan pedang dan panah langsung meletus dengan raungan, dan tanah retak terbuka, dan sosok Mu Yun tiba-tiba menabrak pegunungan, memercikkan awan debu. Bingau. Lei Hua Yun sangat bersemangat saat ini. Zansian Bo dan Zansian Aro adalah harta ayahnya. Sangat jarang baginya untuk keluar untuk mengalami saat ini dan membawa harta ayahnya keluar. Sekarang, melihat kekuatan Zansian Bo dan Zansian Aro, Lei Hua Yun bahkan lebih bersemangat. Busur dan panah ini memang mengesankan. Bawakan aku tubuh anak itu. Lei Hua Yun tiba-tiba berteriak. Dengan lambayan telapak tangan, tawa terdengar, dan panah kembali ke tangan Lei Hua Yun. Anak panah dari anak panah itu membawa darah. Lei Hua Yun tahu bahwa Mu Yun terkena panah Zansian. Dia tidak bisa menahannya, dan ingin melihat jejak perjuangan sekarat Mu Yun. Dua sosok bergegas keluar langsung, dengan semangat tinggi. Bang. Namun, kedua sosok itu baru saja bergegas ke sisi gunung yang runtuh. Dua poni tiba-tiba terdengar, dan tubuh mereka langsung lepas landas. Mati. Pada saat ini, sosok Mu Yun berdiri dari kerikil dan menatap Lei Hua Yun dengan senyum kuat di matanya. Busur yang bagus, panah yang bagus, busur dan anak panah ini. Aku Mu Yun, ambillah. Pada saat ini, Mu Yun tampaknya tidak terlalu terpengaruh ke atas dan ke bawah, hanya perut yang mengalirkan darah. Panah ini mengenai Mu Yun, tapi itu tidak fatal. Mustahil. Lei Hua Yun terkejut. Panah ini, selama ditembakkan, pasti akan mati. Bagaimana mungkin Mu Yun masih hidup? Dia selalu tidak bisa dipercaya. Apa? Terkejut. Namun, Mu Yun menutupi lukanya, darahnya berangsur-angsur berhenti, dan berkata, selanjutnya, itu akan membuatmu semakin aneh. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan dia langsung melangkah keluar, dengan pedang yang berbisik di tangannya, meledak dengan cahaya. Kamu punya panah? Aku punya pedang. Lihat saja siapa yang lebih baik. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Mu Yun melonjak, dan dia memotong dengan satu pedang. Segel pedang King Lian, sebuah tanda menebas langsung ke Lei Hua Yun, cahaya pedang menyebar, dan aura pedang yang kejam, cocok dengan dunia pedang, menyelimuti momentum Lei. Hua Yun, memanggil, hanya saja pada saat ini, Lei Hua Yun masih menggunakan busur dan anak panah, dan menembakkan panah secara langsung. Bang, suara itu terdengar, dan kedua sosok itu mundur. Tapi sebelum mundur, pedang kedua Mu Yun sudah mekar saat ini. King Lian Jian Yu, langit penuh dengan aura pedang, disertai dengan serangan api langit dan api iblis lotus ungu, dan aura pedang menyebar di langit dan jatuh. Melihat adegan ini, Lei Hua Yun tidak mengatakan apa-apa. Saat sosok itu mundur, tiga panah ditembakkan secara langsung. Bang, kali ini, aura Lei Hua Yun ditekan oleh tekanan pedang Mu Yun, yang menjadi jauh lebih lemah. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun tidak peduli sama sekali, dan dia melangkah keluar lagi, dan napasnya berkumpul lagi di sekujur tubuhnya. Seni pedang King Lian adalah kekuatan pedang yang kuat yang membuat orang tidak berani melihat ke atas. Mu Yun sekarang memiliki dua pedang berturut-turut, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Lei Hua Yun sudah sulit untuk dihadapi. Tato King Lian, Ketika pedang itu keluar, tanda tajam seperti pedang panjang berangsur-angsur mengembun di ujung pedang panjang Mu Yun. Jejak itu menyerbu keluar secara langsung, dan pedang itu keluar dengan pedang. Ledakan. Tapi kali ini, Lei Hua Yun tidak punya waktu untuk menembakkan panah, dan serangan Mu Yun telah tiba. Lei Hua Yun melawan dengan tubuhnya dan membuang tinjunya. Tinju bah, dua tanda tinju, langsung dibombardir. Pada saat ini, sudah ada pasir dan batu yang berterbangan di lembah, seperti tornado yang datang, berantakan. Hanya saja Mu Yun tidak terlalu peduli saat ini. Tiga segel memotong King Lian. Formula terakhir, pukul lagi. Lei Hua Yun tidak punya waktu untuk berurusan dengan formula ketiga, dan formula keempat tiba-tiba terputus. Tiga cetakan menunjukkan bentuk produk dan dipotong secara langsung. Ledakan. Pada saat ini, Lei Hua Yun memukul pedang ketiga dalam satu pukulan, dan tepat ketika raungan meledak, Lei Hua Yun tertangkap basah dan melangkah mundur. Tapi serangan pedang keempat sudah ada di sini. Ketika pedang ini jatuh, Lei Hua Yun melihat tanda pedang dan tahu bahwa pedang ini jauh lebih menakutkan daripada pedang ketiga. Huo Du, Chen Yin. Lei Hua Yun berteriak saat ini. Dua sosok tiba-tiba bergegas, mencoba memblokir Lei Hua Yun. Mau ikut campur. Sudah larut. Melihat keduanya bergegas keluar, Mu Yun mencibir, langsung melangkah keluar, dan berteriak, di mana penjaga darah. Di, suara menerobos udara terdengar, dan penjaga darah menembak langsung pada saat ini. Bunuh, jangan tinggalkan satu. Ya, desir terdengar, siluet bergegas keluar dari gunung di kedua sisi, langsung membunuh kerumunan. Melihat adegan ini, Lei Hua Yun benar-benar terpana. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun masih memiliki tangan ini. Ini terkutuk. Melihat adegan ini, Lei Hua Yun menjadi marah karena malu pada saat ini. Zansian Bo dan Zansian Arro sangat kuat di tangan ayahnya, tetapi mengapa mereka begitu lemah di tangannya? Apa alasannya? Lei Hua Yun tidak tahu mengapa. Hanya sekarang, tidak ada waktu untuk berpikir. Ratusan orang muncul di sekitar, semuanya mengenakan jubah hitam, ketakutan, dan sekarang mereka akan lari. Satu atau tiga anak panah tidak bisa membunuh Mu Yun, jadi apa lagi yang bisa dia lakukan? Lei Hua Yun tidak mengatakan apa-apa, segera bersiap untuk melarikan diri. Itu hanya sosok, tapi itu menghalanginya. Mu Yun, apakah kamu berani membunuhku? Lei Hua Yun berteriak pada saat ini, jika kamu membunuhku, Allah pertama sekte Blutvian akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Oh, Mu Yun mengangguk, tapi itu masih pedang bisikan yang dipotong. Bagaimana dengan peri emas tingkat ketiga? Keterampilan Jiu Juevis dan King Lian Swat Art, kekuatan dunia pedang, dan pembentukan tubuh emas, dia tidak takut sekarang. Lei Hua Yun, yang jatuh dalam genangan darah, tidak bisa mengerti sampai dia meninggal, mengapa Zansian Bo dan Zansian Arrow sangat kuat di tangan ayahnya, tetapi di tangannya, mereka sangat lemah. Dia bahkan menembak Mu Yun, tapi dia tidak membunuhnya. Hanya saja Mu Yun tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang ini sebelum dia mati. Melihat ke langit, jangan lepaskan, kata Mu Yun perlahan. Ia, setelah sepatah kata jatuh, tubuh Luo Tian Xing terus naik, langsung memimpin 300 penjaga darah, dan langsung mengepung puluhan orang yang tersisa. Di lembah, suara bersemangat menjadi lebih keras dan lebih keras. Namun, bahkan Lei Hua Yun terbunuh, dan orang-orang yang tersisa, pada saat ini, tidak ada mood untuk melanjutkan pertempuran. Pada saat ini, Mu Yun duduk bersila, melihat mayat Lei Hua Yun, mencari cincin peri luar angkasa. Tidak lama kemudian, Mu Yun menemukan gelang di tangan dan lehernya. Gelang ruang semacam ini tidak hanya didekorasi dengan indah, tetapi ruang internal lebih dari 10 kali lebih besar dari cincin peri, dan itu lebih berharga. Di atasnya, secara alami ada jejak jiwa Lei Hua Yun. Mu Yun mengambil beberapa langkah untuk memecahkan jejak jiwa dan masuk langsung ke dalam. Om, namun, saat pikiran jiwa Mu Yun memasuki gelang, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Teriakan itu tiba-tiba terdengar di depan Mu Yun. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Sebuah hantu muncul di depan Mu Yun. Itu adalah bayangan jiwa dan pikiran yang kental. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Tanpa diduga, Lei Hua Yun ini, Master Aula pertama ayahnya, masih memiliki tangan ini. Itu kamu. Aku ingat kamu, anak muda, kamu akan membayar harga untuk posisimu, aura jiwamu. Aku mengingatnya dengan kuat. Ketika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu dan membunuhmu. Oke, aku menunggumu. Tapi Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan sinar jiwa itu akan runtuh. Saya Mu Yun, seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi ke-33, jika Anda berani, datanglah ke Sekte Pedang ke-33 dan bunuh saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun langsung pergi. Dan sosok orang itu berangsur-angsur runtuh. Pada saat yang sama, di domen darah, kemudian kultus dewa darah jahat. Lei Du, ketua Aula pertama, sangat mudah tersinggung saat ini. Dia mengenakan jubah besar, dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya. Bahkan jubah besar tidak bisa menutupi sosoknya. Tuan Istana Lei Du, mengapa begitu marah? Seorang pria parubaya jangkung dan kurus di sebelahnya bertanya, saya dapat melihat dua penjaga hukum untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak dapat memiliki sikap ini. Saya tahu. Lei Du berkata dengan suara datar, putraku Lei Huayun dibunuh dan dibunuh oleh seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi ke-33. Mendengar ini, pria itu juga sedikit terkejut. 33 gerbang Pedang Surgawi ini semakin arogan. Tuan Aula Lei Du, kali ini, apakah Anda tahu apa yang dilakukan kedua penjaga di sini untuk memanggil 12 Aula utama kita? Pria jangkung kurus itu tiba-tiba memasang senyum yang tak terlihat. Mungkinkah itu persiapan? Mungkin, pria jangkung dan kurus itu mengangguk. Lei Du tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Xiao Ji, bukankah kamu membodohiku? Bagaimana mungkin kamu dan aku adalah master Aula yang sama, dan Aula pertama dan kedua sangat dekat satu sama lain, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Ini baik, Lei Du penuh dengan semangat juang dan bersenandung, sejak pertempuran Liga Yun di dunia. Pri 10.000 tahun yang lalu, seluruh dunia pri telah terlalu damai selama bertahun-tahun. Wilayah darah kita membutuhkan darah segar untuk diresapi dan diburu. Ini tentu saja yang terbaik, dari keduanya terus berdiskusi. Pada saat ini, Aula tinggi dan megah di depannya, pintu terbuka, dan 12 master Aula di kedua sisi dipisahkan dan masuk satu per satu. Titik-titik-titik. Di lembah, semuanya tenang dan tenang, tetapi lembah ini benar-benar hancur, hanya menyisakan mayat. Pada saat ini, Mu Yun sedang bermain dengan Zansian Bo dan Zansian Arrow di tangannya. Busur yang bagus, panah yang bagus, sayang sekali Lei Hua Yun, anak bau ini, tidak menggunakannya sama sekali. Mu Yun menghela nafas. Kombinasi busur dan anak panah adalah senjata ajaib yang bagus. Sayangnya, Lei Hua Yun hanya bisa menggunakan busur dan anak panah dan menembakkan panah, tetapi dia tidak tahu tujuan sebenarnya dari pedang dan anak panah ini. Busur dan anak panah ini bergantung pada infus energi abadi dari prajurit. Pertama, busur dan anak panah digabungkan menjadi satu, dan kemudian panah dikeluarkan, dan semua energi abadi dapat meledak. Sangat disayangkan bahwa Lei Hua Yun benar-benar menyianyiakan kekuatan busur dan anak panah ini. Mu Yun duduk pada saat ini dan mulai bermain. Dengan busur dan anak panah ini, dia sekarang menghadapi abadi emas peringkat ketiga, benar-benar tak kenal takut. Bahkan jika Anda meletakkan panah dingin, Anda dapat membunuh abadi emas peringkat ketiga. Bantuan kuat semacam ini tidak terbayangkan. Pada saat ini, Mu Yun tidak bisa meletakkannya. Pada periode waktu berikutnya, Mu Yun berkeliaran di antara pegunungan, tanpa waktu, menggunakan busur zansian dan panah zansian untuk membunuh beberapa binatang peri dan membuat jatah untuk Xiao Qi dan Da Feng. Adapun pengoperasian busur zansian dan panah zansian, ia menjadi lebih mahir. Mu Yun benar-benar tenggelam dalam kultivasinya saat ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan Mu Yun berada di pegunungan matahari terbenam, tinggal selama enam bulan lagi. Pada hari ini, di sebuah gua, Mu Yun perlahan membuka matanya. Napas seluruh tubuh menguat lagi, dan Mu Yun hanya merasa bahwa tubuhnya telah sangat meningkat saat ini. Dan di sekitar tubuhnya, penghalang emas seperti film yang tak terlihat mengembun lagi. Peri emas kelas 2, lapisan kedua pelindung tubuh, tubuh emas, mengembun lagi. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah mengasah basis kultivasinya dan memahami hukum ruang angkasa, dan sekarang di akhirnya mencapai alam peri emas tingkat kedua. Dalam waktu kurang dari dua tahun, dia dipromosikan lagi. Kecepatan ini, ditempatkan di dunia peri, bahkan jika itu adalah orang suci yang tiada taranya, cukup mengejutkan. Yang paling penting adalah bahwa Mu Yun tidak bergantung pada menelan harta surga, materi, dan bumi untuk mencapai langkah ini. Namun, hanya Mu Yun yang tahu bahwa dia sudah berlatih di kehidupan sebelumnya dan mencapai ranah raja abadi. Dia menghindari setiap langkah yang harus diambil, dan kesalahan dan kesalahan yang harus dihindari. Dalam kehidupan ini, dia secara alami akan maju lebih cepat. Saat ini, ketika ranah peri emas tingkat kedua tiba, Mu Yun awalnya ingin tinggal di pegunungan untuk sementara waktu, tetapi sebuah pesan mengganggu pikirannya untuk terus tinggal. Di dalam gerbang pedang 33 surgawi, sebuah pesan keluar. Tiga generasi Tian Jianzi, muncul. Mendengar berita ini, Mu Yun juga sedikit terkejut. Gerbang pedang surgawi 33 Tian Jianzi dipilih oleh 33 pedang abadi. Mu Yun belum pernah melihat wajah sebenarnya dari 33 pedang peri. Bahkan saat itu, ketika dia membunuh sampai ke gerbang gunung Jianmen di surga ke-33, Jian Nantian tidak mengorbankan pedang abadi ke-33. Mu Yun tidak pernah memikirkan kepulangannya kali ini. Jika dia menjadi anak pedang surgawi dari gerbang pedang surgawi ke-33, akan ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan di gerbang pedang surgawi ke-33 di masa depan. Hanya sekarang, itu jelas tidak terlihat seperti dia lagi. Siapa yang bisa? Sekarang, generasi pertama Tian Jianzi Lin Weng Suan, generasi kedua Tian Jianzi Yun Lang, dan generasi ketiga Tian Jianzi semuanya telah muncul. Ini adalah berita bagus untuk sekte pedang 33 surgawi. Ini bukan kabar baik bagi Mu Yun. Jika tiga pedang surgawi naik, 33 gerbang pedang surgawi memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Pada saat ini, Mu Yun menyerah untuk melanjutkan pelatihan, bersiap untuk kembali ke sekte. Tian Jianzi adalah papan nama gerbang pedang 33 surgawi. Setiap orang yang memasuki gerbang Tian Jian 33 harus disembak oleh semua murid sekte. Tian Jianzi, dengan status bangsawan, adalah yang kedua setelah tiga tetua pencetus dan master sekte, dan bahkan master puncak tidak ada bandingannya. Yun Lang sekarang adalah master puncak dari puncak pertama gerbang pedang surgawi ke-33, tetapi orang ini, bahkan jika dia ditunjuk sebagai master puncak, memiliki status yang lebih tinggi daripada master puncak lainnya. Mu Yun tahu di dalam hatinya saat ini. Dengan cemas kembali ke gerbang pedang 33 surgawi, Mu Yun terus bergerak, semakin cepat. Namun, tiba-tiba, suara menembus udara tiba-tiba terdengar di antara pegunungan, dan pedang tajam datang langsung ke arahnya. Mu Yun berteriak rendah, dan sembilan pukulan pembunuh langsung ditembakkan. Sembilan lapisan kekuatan ditumpangkan, dan ledakan terdengar, dan semua pedang terbang mundur. Selusin sosok tiba-tiba muncul. Memimpin satu orang, Mu Yun tidak asing. Ning Yu, melihat orang ini, Mu Yun terkejut. Kebencian. Melihat Mu Yun menghindari pukulan fatal, Ning Yu tiba-tiba mengutuk, tidak bersembunyi lagi dan langsung mengungkapkan tubuh aslinya. Aku tidak menyangka akan dihindari olehmu. Selama periode waktu ini, di pegunungan, aku mengeraskan diriku. Ning Yu menatap Mu Yun dan mencibir. Apakah kamu di sini, menungguku? Siapa lagi yang bisa selain kamu? Ning Yu mencibir, Mu Yun, tanggal kematianmu akan datang. Tiga generasi pedang surgawi akan kembali ke sekte untuk disembak, dan kamu secara alami akan kembali. Hanya saja kamu ingin membunuhku, itu agak sulit. Kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Ning Yu mencibir dan berkata, aku baru saja membunuhmu, bukankah aku melakukannya dengan benar? Ketika kata-kata itu jatuh, Ning Yu langsung bergegas keluar. Hanya melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Orang ini, saya khawatir dia tidak akan pernah memikirkannya, dia sekarang telah mencapai ranah periemas tingkat kedua. Segel pedang King Lian, sebuah pedang diayunkan, dan tanda pedang besar itu menunjukkan bentuk terate hijau, tetapi di terate hijau, ada nyala api ungu. Bang, sebuah ledakan terdengar, Mu Yun memotong dengan pedang, dan tubuh Ning Yu terbelah menjadi dua. Orang-orang lainnya tidak melihat apapun kecuali tubuh Ning Yu, yang jatuh dari langit. Mati, Ning Yu diranah periemas tingkat kedua dibunuh langsung oleh Mu Yun. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Orang ini, mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun mengabaikannya dan langsung menembakkan pedang untuk membunuh. Tidak lama kemudian, bau berdarah dari adegan itu menyebar, dan Mu Yun langsung pergi. Ning Yu dan Lu San pergi bersama, tapi Lu San tidak ada di sini. Tampaknya orang-orang ini menyergap diri mereka sendiri, lebih dari sekadar tempat. Terlebih lagi, aku takut seseorang dengan kekuatan yang lebih kuat siap menyerangnya. Mu Yun melambat, mengirim beberapa penjaga darah, mengganti pakaian mereka, dan melanjutkan. Tidak lama kemudian, para penjaga darah itu kembali. Masih ada dua kelompok orang di depan. Satu gelombang tidak terlalu kuat, dan satu gelombang memiliki keabadian emas kelas 4. Mendengar jawaban dari penjaga darah, Mu Yun mengangguk. Tampaknya orang-orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Namun, sekarang, Ning Yu belum berhasil. Dia telah berubah dari pasif menjadi aktif. Diperkirakan misi Ning Yu hanya untuk menyelidiki keberadaannya, dan akhirnya Dewa Emas Peringkat keempat terbunuh. Sekarang, Ning Yu meremehkan dirinya sendiri dan mati secara langsung. Yah, dalam perjalanan kembali, itu cukup membosankan, jadi aku akan bermain dengan mereka. Mu Yun mencibir, cahaya dingin muncul di sudut matanya. Suara dingin itu secara bertahap bertahan. Pada saat ini, Mu Yun berkomitmen ke puncak gunung tanpa aura. Pada saat ini, melihat ke bawah, Mu Yun mengerutkan kening. Tidak hanya Lusan yang dia temui sebelumnya, tetapi juga dua orang lainnya, hanya saja dia tampaknya tidak akrab dengan dua lainnya dan tidak peduli. Mereka berdua, berdiri di kedua sisi Lusan pada saat ini, tampaknya tidak sopan, dan kekuatan mereka harus hampir sama dengan Lusan. Selusin orang lainnya tersebar dan berdiri bersembunyi. Mu Yun dengan hati-hati mengamati mereka bertiga, dan hatinya bergerak, Zan Sian Bo ada di tangannya, dan Zan Sian Arro terpasang. Tiga anak panah, dingin dan bermartabat. Panah ini terbuat dari batu Giok Berlian. Giok Berlian ini adalah bahan untuk menyempurnakan artefak abadi tingkat suci, artefak abadi tingkat suci, yang lebih spiritual dan pencegah daripada artefak abadi tingkat emas, dan digunakan oleh raksasa di alam Peri Daluojin. Pada saat ini, melihat ketiganya, Mu Yun telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Lusan berdiri di tengah gunung sekarang, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Begitu ada fluktuasi spasial, dia harus terlebih dahulu memeriksa apakah itu Mu Yun atau bukan. Bahkan jika Jin Sian dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jaraknya terbatas dan harus berhenti. Lusan, apakah Mu Yun benar-benar menakutkan? Seorang murid di sebelah Lusan berkata, saya mendengar bahwa kekuatan putra ini hanya abadi emas kelas 1. Kali ini bahkan Ning Wu Shuang bergerak. Ini lebih dari Ning Wu Shuang. Lusan menjawab, saudara Luhan dan yang lainnya juga bersiap untuk menyergap dan memenggal kepalanya. Dikatakan bahwa putra ini adalah orang bijak yang tiada taranya, dan dia akan memiliki masalah yang tak ada habisnya untuk tetap tinggal. Mendengar ini, mereka semua mengangguk. Kebetulan, kali ini kita akan memotong rumput dan akar, membunuh sepotong baju besit tanpa meninggalkannya. Oke, beberapa orang berbicara tiba-tiba, tetapi hati mereka sangat berhati-hati. Hahaha. Namun, pada saat ini, tiga ledakan jatuh dari langit. Ketika suara udara pecah tiba, tiga anak panah telah menembus kepala tiga orang dan meledak. Kecepatan panah lebih cepat dari kecepatan suara. Melihat adegan ini, selusin orang lainnya benar-benar tercengang. Siapa ini? Seorang murid tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, suara menembus udara terdengar lagi, dan tiga anak panah jatuh lagi. Tim lebih dari selusin orang, tidak lama sebelumnya, menderita semua korban. Sosok Muyun muncul pada saat ini. Melihat mayat beberapa orang, Muyun hanya berdiri diam, dan penjaga darah muncul, menjarah semua barang milik mayat itu. Muyun melihat mayat selusin orang tanpa henti, dan melanjutkan. Dia bukan orang yang baru saja dipromosikan menjadi Jin Sian dan belum mengendalikan. Kekuatannya, di alam periemas peringkat kedua, ditambah dengan kekuatan Zansian Bo dan Zansian Aro, membunuh lusinan orang ini dari kejauhan bukanlah masalah. Sayangnya, Zansian Aro hanya memiliki tiga pegangan. Jika panah Zansian memiliki beberapa pegangan lagi, dia bisa menembakkan panah secara terus-menerus. Dengan begitu, bahkan di alam periemas tahap keempat, dia mungkin terbunuh secara langsung. Ning Wu Shuang, abadi emas peringkat keempat, sudut mulut Muyun dipenuhi dengan senyuman. Jika dia hanya berada di alam abadi emas kelas satu, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri sekarang, tetapi sekarang, dia telah mencapai alam periemas peringkat kedua dan membunuh Ning Wu Shuang. Muyun bersiap untuk pergi, membersihkan keuntungannya, dan melanjutkan. Kali ini, pengawal darah yang pergi mencari jalan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, pengawal darah kembali. Satu abadi emas peringkat keempat, dua abadi emas peringkat ketiga, dan yang lainnya ada di sekitar abadi emas peringkat pertama. Mendengar kembalinya penjaga darah, Muyun tahu bahwa kali ini, aku takut dialah yang benar-benar ingin membunuhnya. Adapun dua Lusan dan Ning Yu sebelumnya, saya khawatir mereka hanya melakukan penyelidikan dan melaporkan situasi. Satu abadi emas peringkat keempat, Ning Wu Shuang, dan dua abadi emas peringkat ketiga. Kekuatan seperti itu, di pegunungan matahari terbenam ini, pada dasarnya dapat menjamin bahwa tidak akan ada kekhawatiran hidup. Lagi pula, ada level ranah, ada level ranah yang harus dilawan, dan para raksasa yang telah mencapai ranah dan Luo Jin Sian tidak repot-repot menembak melawan Jin Sian. Para murid di atas peringkat kelima imortal emas memiliki saingan mereka sendiri. Sepertinya kita perlu mengambil risiko. Muyun berjuang di dalam hatinya, menatap Luo Tian Xing, apakah kamu yakin untuk mengambil 300 penjaga darah dan menahan dua Jin Sian dan yang lainnya? Tuan memerintahkannya untuk dilakukan secara alami. Ya, di mata Muyun, sentuhan ketegasan muncul. Prajurit itu tidak mengubah tangan dan kakinya. Ketika dia keluar kali ini, dia ingin keluarga Ning dan keluarga Lu mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sekarang tampaknya kedua perusahaan ini tidak menganggapnya terlalu serius. Berpikir bahwa dia tidak akan menembus alam abadi emas dalam 10 tahun retret, jadi dia mengirim murid-murid dari alam peri emas pertama hingga keempat untuk membunuhnya. Mengambil kesempatan ini, Muyun tidak membunuh beberapa lagi. Bagaimana dia bisa layak untuk harapan orang-orang ini padanya? Maju lagi, setidaknya kali ini, Muyun cukup berhati-hati. Orang-orang seperti Ning Wu Shuang tidak mudah dihadapi seperti Lu San dan Ning Yu. Namun, keluarga Ning dan keluarga Lu mengirim murid-murid mereka kepadanya untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya, dan dia terlalu malu untuk menolak. Bergerak maju lagi, hutan pegunungan rendah muncul. Di antara pegunungan dan hutan, itu tampak biasa dan biasa-biasa saja, tetapi laporan dari pengawal darah adalah bahwa orang-orang itu disembunyikan di sini. Muyun berhati-hati saat ini. Dia tidak melepaskan nafas jiwanya pada saat ini untuk menyadari apakah ada orang di sekitarnya. Mengandung aura jiwanya sendiri, orang lain tidak dapat menemukannya. Jadi sekarang, dia memutuskan untuk menonton dengan matanya sendiri. Perhatikan jejak orang-orang itu. Muyun sepenuhnya waspada, melihat ke depan, menjadi lebih berhati-hati di dalam hatinya. Hanya dengan kehatiannya, gelombang fluktuasi di depan secara bertahap menyebar. Muyun berhenti, dan melintasi celah di antara hutan. Dia melihat dua sosok duduk tegak, mengawasi sekeliling dari Tuhan. Hanya saja mereka berdua, keduanya di alam periemas kelas satu, duduk di pohon raksasa satu sama lain, mengobrol satu sama lain. Saya tidak tahu bagaimana Lu San dan Ning Yu. Kali ini, saya pikir delapan hingga sembilan kali akan diambil oleh mereka. Seorang murid menghela nafas. Itu belum tentu. Murid lain dengan bersemangat berkata, Muyun itu sekarang berada di alam abadi emas kelas satu. Pikirkan tentang itu, alam abadi emas kelas satu, tetapi seperti Anda dan saya, jika Anda melarikan diri dari tangan keduanya dan menderita serius, terluka, kami dijemput oleh saudara-saudara kami dan kami membantai mereka secara langsung. Pria itu berbicara untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa temannya mengabaikannya dan mendorong temannya dengan tangannya. Dengan bunyi gedebuk, tubuh pendamping jatuh dari bagasi. Dengan suara keras, mayat pendamping langsung kehabisan darah. Melihat adegan ini, murid itu hanya ingin berteriak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan desahan dingin mendekat dari lehernya. Lebih baik berhenti bicara. Muyun muncul seperti hantu pada saat ini, dan perlahan berkata, saya bertanya kepada Anda, siapa yang memimpin tim kali ini? Suara Muyun terdengar. Ya, Ning Wushuang memimpin tim. Oh, siapa lagi yang mengikuti? Berapa banyak dari mereka yang memiliki alam di atas peri emas tingkat kedua? Tidak, tidak, hanya saudara Ning Wushuang sendiri, semua orang adalah alam abadi emas kelas satu. Murid itu segera berkata, mendengar ini, Muyun memotong lengan muridnya dengan pedang. Sekarang, izinkan saya bertanya lagi, berapa banyak orang yang telah mencapai peringkat ketiga, di mana mereka didistribusikan. Lengan yang patah dan rasa sakit yang menusuk membuat murid itu benar-benar marah, tetapi dia tidak berani berteriak keras. Dua, dua, kakak senior Minghao dan kakak senior Mingyuan, mereka semua ada di sini, Ning Wushuang membawa mereka bertiga untuk duduk di tengah kota. Murid itu tiba-tiba berkata dengan sedih, saya mengatakan yang sebenarnya, yang sebenarnya. Mendengar ini, Muyun mencibir, hal terbaik yang Anda katakan adalah kebenaran, jika tidak. Fakta, kebenaran. Ketika murid itu mendengar ini, dia tiba-tiba mengangguk, seolah-olah dia telah melarikan diri. Engah. Namun, Muyun mengayunkan pedangnya secara langsung. Maaf, aku hampir lupa, kamu baru saja menipuku, jadi, tidak bisa melepaskanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, mata murid itu tiba-tiba-tiba, menatap Muyun, hatinya penuh penyesalan. Namun, bagaimana mungkin Muyun membiarkannya pergi? Usatkan. Muyun menggosok dan melanjutkan. Dia memadatkan jiwanya, kecuali dia terlihat berhadap-hadapan, jika tidak, tidak ada yang akan menemukannya sama sekali. Dengan cara ini, dia bisa mengandalkan Zansian Arrow untuk melakukan serangan diam-diam. Yang terbaik adalah menembak Ninggu Shuang sampai mati. Jika Anda tidak bisa menembak, Anda juga bisa menembaknya. Muyun terus bergerak maju, dan setelah beberapa saat, dia datang ke tengah lembah. Saat dia bergerak perlahan, Muyun menyadari bahwa ada lebih banyak prajurit di tengah hutan pegunungan, dan beberapa sosok berdiri diam di intinya. Beberapa orang itu, tampaknya salah satu dari mereka menuju, dan dua lainnya, satu pergi dan yang lainnya, melihat sekeliling, dengan hati-hati. Apakah tidak ada berita dari Muyun? Ninggu Shuang mengenakan brokat saat ini, dengan satu tangan terpasang, bingung. Seharusnya tidak, dia seharusnya menerima berita itu, dan siap untuk kembali ke sekte. Kami telah menunggu selama setengah bulan. Minghao menjawab saat ini, saya kira orang ini masih berburu di antara gunung dan hutan. Mari kita tunggu. Di sisi lain, Ming Yuan juga tersenyum tipis, Saudara Ning, jangan khawatir. Anak ini, jika dia ingin kembali ke sekte, ini adalah yang tercepat. Jika dia terlambat, dia pasti lebih cemas, dan dia pasti akan pergi dari sini. Saya harap begitu. Ninggu Shuang mengerutkan kening dan berkata, anak ini tidak akan membunuh. Bagaimanapun, itu adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi keluarga Ning dan keluarga Lusaya. Setelah beberapa orang berdiskusi, Ninggu Shuang melihat kekejauhan. Kali ini, generasi baru Tian Jianzi muncul, di dalam sekte, dan di antara 33 puncak, pasti akan ada pertarungan terbuka. Tian Jianzi, dengan status tinggi, termasuk peringkat teratas di 33 Tian Jianmen. Selain itu, sejak berdirinya gerbang pedang 33 surgawi, setiap master sekte telah dilahirkan sebagai seorang Tian Jianzi. Sekarang Jian Nantian menguasai 33 gerbang pedang surgawi, master sekte berikutnya pasti akan lahir dari pendekar pedang surgawi ini. Berbagai keluarga harus bersaing untuk anak pedang surgawi ini untuk berkultivasi sebagai dukungan mereka. Memahami masalah ini, kita harus kembali ke sekte sesegera mungkin. Kali ini tiga generasi Tian Jianzi harus mencoba yang terbaik untuk menang. Mengusir. Namun, tepat ketika Ninggu Shuang memikirkannya, suara teriakan itu tiba-tiba datang. Suara pecahnya langit belum mendekat, dan tiga anak panah, menginjak Mars, telah menyerbu langsung. Serangan musuh. Seorang murid tiba-tiba berteriak. Namun, tiga anak panah sudah langsung membunuh Ninggu Shuang. Panah telah tiba di depannya, dan Ninggu Shuang dengan enggan menepuk dua telapak tangan dengan kedua tangan. Dua poni tumpul terdengar, dan dua panah pedang tiba-tiba terpental pada saat ini. Tetapi pada saat ini, Ninggu Shuang tidak bisa menghindari panah ketiga. Di sisi lain, dia percaya diri dengan tubuhnya, dengan empat penjaga emas dan panah belaka, tidak mungkin untuk melukainya. Ninggu Shuang berteriak pelan, tidak lagi menghindar sama sekali, dan langsung melawan dengan tubuhnya. Engah. Hanya saja tiba-tiba, tidak ada yang bisa berpikir bahwa panah terakhir langsung menembus dada Ninggu Shuang. Seteguk darah, dimuntahkan, wajah Ninggu Shuang menjadi pucat. Lindungi putranya, Minghao dan Mingyuan berdiri di depan Ninggu Shuang saat ini, melihat sekeliling dengan gugup. Panah ini pada pandangan pertama sangat mengesankan, dapat menembus pertahanan Ninggu Shuang, bagaimana itu bisa menjadi makhluk panah. keduanya tiba-tiba menjadi gugup. Pada saat ini, Ninggu Shuang mendorong keduanya menjauh. Panah Zansian. Ninggu Shuang berkata dengan suara yang dalam, Zansian Aroh dimiliki oleh Lei Du, Aula pertama Sekte Blutvian. Ini adalah senjata suci abadi. Seperti yang saya tahu, panah ini diberikan kepada putra kesayangannya Lei Hua. Yun, Lei Hua Yun, keluar. Ada teriakan yang dalam, tetapi tidak ada yang menjawab. Hati-hati. Pada saat ini, Ninggu Shuang menghadap Minghao dan Mingyuan di sampingnya, Zansian Aroh. Meskipun hanya ada tiga panah, tetapi ketika panah mencapai ujung, Kastor dapat mengambil ruang dan langsung menarik kembali tiga panah. Begitu kata-kata ini keluar, Minghao dan Mingyuan segera menjadi gugup. Dengan cara ini, tiga anak panah telah menghilang dan dapat muncul kembali kapan saja. Apa, 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 pada saat ini, tiga teriakan tiba-tiba terdengar. Ninggu Shuang menyaksikan, panah itu melesat dari satu arah, dan ketiga murid itu langsung jatuh ke tanah dengan sesak nafas. Melihat adegan ini, Minghao dan Mingyuan segera bersiap untuk mengejar ketinggalan. Mingyuan, kamu pergi, aku akan melindungi Tuan Ning. Oke, kata-kata Mingyuan jatuh, segera pergi. Tetapi pada saat ini, Ninggu Shuang masih menatap sekeliling dengan hati-hati. Tidak lama, kemudian, jeritan lain terdengar, tetapi ketika jeritan itu berdering, panah itu datang dari arah lain. Kecepatan Mingyuan meningkat lagi pada saat ini, dan dia mengejar lagi. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Itu adalah master yang sulit, terus-menerus mengubah posisi, jadi kita tidak bisa menangkapnya. Ninggu Shuang dengan tenang berkata, kamu juga, Minghao, kamu dan Mingyuan, jauh lebih mudah untuk menemukannya. Tapi kamu, aku baik-baik saja. Meskipun pedang-pedang itu sombong, itu tidak menusukku sampai ke titik sekarang. Ninggu Shuang berkata lagi, saya khawatir ada dua alasan untuk ini. Salah satu alasannya adalah Lei Huayun ada di sini. Orang-orang, ingin membunuh kita tanpa dikecewakan oleh orang lain. Ada alasan. Apa? Saya khawatir Lei Huayun terbunuh. Saat ini, bukan Lei Huayun yang memegang busur zansian dan panah zansian. Mendengar ini, Minghao juga terkejut. Jika benar Lei Huayun sudah mati, orang yang membunuh Lei Huayun dari keabadian emas peringkat ketiga pastilah peringkat keempat atau bahkan lebih kuat, memegang busur zansian di tangannya, maka mereka benar-benar berbahaya kali ini. Tidak ada jalan keluar sekarang, ada kemungkinan ketiga. Ninggu Shuang berkata lagi, jika anak ini benar-benar alam abadi emas peringkat keempat, panah ini sudah akan mengorbankan nyawaku. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa anak ini hanya kurang dari keabadian emas kelas 4, dan memperoleh busur zansian dan panah zansian. Ini benar-benar tidak disengaja. Kami memiliki kesempatan. Balahan mengerti. Minghao membungkuk pada saat ini, dan pada saat ini, suara menembus udara berdering lagi. Minghao segera mengejarnya tanpa sepatah katapun. Dua sosok, satu kiri dan kanan lainnya, diapit. Namun, ketika keduanya mencapai posisi itu, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa. Mu Yun tidak ada sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun memadatkan jiwanya, mengelak, terus-menerus mengubah posisi, dan terus-menerus menembakkan panah zansian. Jika dikonsumsi seperti ini, puluhan orang tidak cukup baginya untuk bermain perlahan. Minghao dan Mingyuan benar-benar cemas. Tetapi pada saat ini, Mu Yun mencibir dan mengabaikan keduanya. Dia sekarang berada di alam periemas tingkat kedua, dan keduanya ingin menangkapnya. Pada saat ini, di sisi lain, Ning Wu Shuang menelan pil, wajahnya terlihat lebih baik, dan matanya bersinar. Tiba-tiba, dia mengeluarkan tangisan yang dalam, dan langsung melangkah keluar, dan napas seluruh tubuhnya meledak langsung pada saat ini. Dalam sekejap, seluruh hutan, dalam jarak seratus li, semuanya runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Semua murid benar-benar terpana pada saat ini. Melihat gunung dan hutan lagi, sosok semua orang benar-benar terbuka. Setelah melakukan semua ini, Ning Wu Shuang terengah-engah. Sebelum ditembak oleh Mu Yun dengan pedang, zansian Aroh memiliki kekuatan penghancur yang kuat, memakan daging dan darahnya, dan itu sudah membuatnya agak sulit bernapas. Meskipun dia menelan pil, sepertinya tidak ada gunanya. Tangan ini, yang secara langsung menghancurkan semua gunung dan hutan dalam jarak seratus mil, bahkan lebih melelahkan. Lukanya ditarik, dan darah keluar lagi. Mu Yun. Namun, hutan dihancurkan sekali, dan sesosok tiba-tiba muncul. Perhatikan baik-baik, itu bukan Mu Yun, tapi siapa itu. Melihat Mu Yun, Ning Wu Shuang hampir ingin memuntahkan darah lagi. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa itu adalah Mu Yun yang melakukan hantu. Alam Peri Emas Peringkat Kedua. Setelah mengamati napas Mu Yun dengan hati-hati, Ning Wu Shuang terkejut ketika dia menemukan bahwa tirani Mu Yun bukan hanya abadi emas kelas 1. Ming Hao, Ming Yuan, Bunuh dia. Ning Wu Shuang berteriak pada saat ini dan memerintahkan secara langsung. Dia ingin melakukannya sendiri, tetapi panah itu belum ditekan, jadi dia tidak bisa melakukannya. Ming Hao dan Ming Yuan keduanya berada di alam abadi emas peringkat ketiga. Seharusnya mungkin untuk menekan Mu Yun, dan dia bisa melakukannya ketika dia duduk dan beristirahat sebentar. Dua sosok, satu memegang pedang dan yang lainnya memegang pisau, masing-masing tertembak. Pada saat ini, Mu Yun menembakkan tiga anak panah berturut-turut. Tiga anak panah langsung membunuh Ming Hao dan Ming Yuan secara langsung. Baru kali ini mereka berdua siap menghadapinya secara langsung, dan langsung menembakkan tiga anak panah, dengan pedang Yu Yu di tangan, dan Mu Yun tiba-tiba bergegas keluar. Suara pedang melintas, tubuh Mu Yun ringan, tetapi pedang di tangannya berat. Ledakan, ketiga sosok itu tiba-tiba berkelahi. Pada saat ini, kemandulan dalam Baili diubah oleh pertempuran tiga orang lagi. Sisanya dengan hati-hati ditemani oleh Ning Wu Shuang untuk mencegah orang lain tiba-tiba membunuh. Namun, begitu ketiga sosok itu saling bertarung, suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Sosok Luo Tianxing muncul di reruntuhan, dan langsung melesat keluar, dan 300 penjaga darah, terlebih lagi, mengumpulkan 20 atau 30 orang yang tersisa di satu tempat. Kebencian. Ning Wu Shuang sangat marah pada saat ini. Sebagai anak dari keluarga Ning, dia dengan hati-hati berjalan di atas es tipis di gerbang pedang surgawi ke-33. Kapan dia berakhir begitu menyedihkan? Tuan muda, ayo pergi dulu. Pergi. Ning Wu Shuang bahkan lebih marah ketika mendengar ini. Dia adalah dewa emas peringkat ke-4, menghadapi realam abadi emas peringkat ke-2. Mu Yun, dia benar-benar ingin lari, sungguh lelucon. Ning Wu Shuang berteriak, apa yang kamu takutkan? Ming Yuan dan Ming Hao adalah alam abadi emas peringkat ke-3. Mereka berdua, bunuh Mu Yun, orang-orang ini tidak akan menyerang dan menghancurkan. Tunggu. Apa? Engah. Namun, begitu kata-kata Ning Wu Shuang jatuh, dua teriakan terdengar di udara. Semua orang segera melihat mereka, tetapi menemukan bahwa kedua teriakan itu bukan dari yang lain, tetapi dari dua bersaudara Ming Yuan dan Ming Hao. Kedua orang ini, pada saat ini, di punggung mereka, dua panah langsung diselingi. Dua panah, darah mengalir, dan napas Ming Yuan dan Ming Hao juga secara bertahap menghilang. Memanggil. Tetapi pada saat ini, panah terakhir datang langsung ke Ning Wu Shuang. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Ning Wu Shuang selangkah lebih maju, langsung memblokir seorang murid di depannya dengan satu tangan dan meledakkan pukulan. Murid itu berteriak dan seluruh kepalanya tertembak. Melihat adegan ini, semua orang memiliki ketakutan yang tersisa. Mata Ning Wu Shuang kabur saat ini. Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun menatap Ning Wu Shuang dengan senyum di matanya. Tuan muda Ning benar-benar elegan. Dia tidak berada di gerbang pedang surgawi 33 yang megah, menikmati atau berlatih dalam pengasingan, tetapi di jurang ini, bersiap untuk mencegatku. Mu Yun, benar-benar mengagumkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan mencegatku? Aku berdiri di sini sekarang, menunggumu. Ning Wu Shuang penuh amarah begitu dia mengatakan ini dan tidak bisa melampiaskannya. Di masa jayanya, membunuh Mu Yun sangat mudah. Tapi sekarang, Mu Yun, bajingan ini, jelas-jelas sengaja membuatnya marah. Meskipun itu sengaja mengganggunya, tetapi di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Dia hanya ingin membunuh Mu Yun sesegera mungkin. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia ingin membunuh Mu Yun, bagaimana mungkin? Bagaimana melakukan? Ning Wu Shuang cemas saat ini. 300 pengawal darah terus-menerus membunuh beberapa muridnya saat ini. Setelah menyeretnya ke bawah, para murid di sekitarnya akan terbunuh cepat atau lambat. Pada saat ini, Ning Wu Shuang benar-benar dipaksa secara ekstrim. Kamu ingin aku mati? Apakah kamu pantas mendapatkannya juga? Ning Wu Shuang meraung, dan tiba-tiba sebuah pil muncul di telapak tangannya. Pil itu bersinar di seluruh tubuh, dengan aura yang membuat orang sulit untuk dilihat. Pil pemurnian darah. Saat dia melihat pil itu, wajah Mu Yun sedikit berubah, mencoba menghentikan Ning Wu Shuang. Hanya saja pada saat ini, ada lebih dari selusin orang berkumpul di sekitar Ning Wu Shuang, dan dia jelas tidak cukup cepat. Ning Wu Shuang menelan pil itu langsung ke perutnya. Tiba-tiba, napas Ning Wu Shuang meningkat tajam. Pil pemurni darah, namanya sangat umum, tetapi ini adalah ramuan tingkat emas, dan pil ini secara khusus mengekstraksi darah dan napas jiwa prajurit, meningkatkan napas prajurit dalam waktu singkat. Padahal, menelan pil ini setara dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Baru sekarang, Ning Wu Shuang merasa tidak punya pilihan. Kalau tidak, itu akan menjadi kematian. Hanya kematian, dia bahkan tidak mau. Semua ini didorong oleh Muyun, dan dia ingin Muyun membayar harganya. Melihat Ning Wu Shuang menatapnya dengan kebencian, Muyun bahkan lebih bersemangat untuk mencoba. Peringkat kedua abadi emas, dia penuh gairah di dalam hatinya terhadap abadi emas peringkat keempat sebelumnya, dan pada tingkat di luar dewa emas peringkat keempat secara umum. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Pada saat ini, Yu Yu Jian merasakan jantung perang Muyun, dan itu juga meluncur langsung dari telapak tangan Muyun. Pedang Yu Yu, bertarung denganku. Om, di atas pedang, ada suara pedang. Melihat adegan ini, Ning Wu Shuang bahkan lebih terkejut. Pedang itu ternyata memberikan ilusi kepada orang-orang, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh Muyun. Muyun tidak peduli saat ini, melihat Ning Wu Shuang, semangat juangnya tinggi. Apakah kamu kuat? Kemudian lihat siapa yang lebih kuat. Dengan pedang diayunkan, seni pedang Qinglian pecah langsung pada saat ini. Segel pedang Qinglian, Qinglian Jianyu, Tato Qinglian, Tiga segel memotong Qinglian, Empat gerakan pedang, di tangan Muyun, ada perubahan tanpa akhir. Sepanjang hidupnya, pemahamannya tentang pedang telah mencapai tingkat yang mendalam. Hanya mengandalkan pemahamannya tentang Kendo saat ini, bahkan jika dia membuka gunung dan membangun gerbang secara langsung, itu sudah lebih dari cukup. Empat pukulan kekuatan pedang, satu pukulan dan satu pukulan, Muyun tampaknya memadatkan momentum pedang pada saat ini, dan dia juga memusatkan momentum. Memotong. Tiba-tiba, Muyun menebas dengan satu pedang, tanpa gerakan apapun, sepertinya diretas, seperti dipotong, lebih seperti ditikam. Pedang ingin melambung. Hanya saja pada saat ini, Auraning Wu Shuang melonjak, bahkan lebih ganas. Ledakan. Kedua sosok itu tiba-tiba bertemu. Dalam jarak 100 mil, asap dan debu memenuhi area itu dengan momentum yang luar biasa. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar terkejut. Engah. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur, dan di dalam tubuh Muyun, organ dalam terasa panas, dan sosok itu mundur. Di sisi lain, Ning Wu Shuang juga tidak nyaman, wajahnya memucat, dan dia hampir pingsan. Baru sekarang Muyun tahu bahwa Ning Wu Shuang sangat kuat. Pada saat ini, Ning Wu Shuang, setelah menelan pil pemurni darah, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Rekor ini dapat digambarkan sebagai head-on. Tidak ada yang bisa dikatakan di antara keduanya. Siapa yang lebih baik akan bertahan? Pada saat ini, pengawal darah, menyerang selusin orang yang tersisa lagi. Muyun dan Ning Wu Shuang saling berhadapan jauh. Aku masih meremehkanmu. Ning Wu Shuang mendengus, telan pil pemurnian darah. Kamu benar-benar dapat bersaing denganku sampai saat ini. Kematian pengadilan, Muyun melangkah keluar satu langkah, napasnya naik dengan liar. Memotong, sebuah pedang jatuh, dan pedang itu mengeluarkan suara yang hening, tetapi rangsangan kekerasan itu menyebar. Keduanya berjuang bersama lagi. Pada saat ini, Muyun merasa semakin kuat tentang Ning Wu Shuang, tetapi semakin dia bersemangat. Perlahan-lahan, pedang lebih cepat dari pedang. Sekarang, Muyun tidak ingin mengandalkan Bilohuang Kuantu dan senjata sihir lainnya, tetapi hanya ingin mengandalkan pedangnya sendiri. Pedang paling kuat, diam, ini jenis napas. Muyun tiba-tiba mengerti. Dia menyadari bahwa Jiansin adalah Nirvana Jiansin, dan sekarang dia mencapai dunia pedang, tetapi tidak ada aura pemadaman di dunia pedangnya. Inilah kekurangannya. Hancurkan dunia pedang, gabungkan kematian pedang dengan kematian langit dan bumi, dan kematian dirinya sendiri. Kendo Nirwana, itu adalah kendonya, memotong. Dalam sekejap, Muyun melangkah maju, naik turun tubuhnya, auranya mengembun, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dengan pedang di tangannya, momentumnya tak terbendung. Ning Wu Shuang hanya ingin melawan pada saat ini, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Segalanya tampak menjadi hampa, nafas kekosongan, kesepian, dan kehancuran menyelimuti dirinya. Namun, tepat ketika dia merasa semuanya akan hilang, tiba-tiba, sebuah pedang muncul di depannya, langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Semuanya jatuh ke dalam ketiadaan. Pada saat ini, Muyun memegang pedang di depan, melihat mayat Ning Wu Shuang di tanah, dan tersenyum. Ini adalah dunia pedang yang sebenarnya, dunia pedangku sendiri, dunia pedang nirwana. Muyun tersenyum sedikit, 300 penjaga darah, segera berurusan dengan semua orang, berdarah, Muyun melihat semuanya, dan berkata dengan tenang, ayo pergi. 33 gerbang pedang surgawi, aku kembali. Dia benar-benar ingin melihat di mana generasi baru Tian Jianzi disucikan. Kembali ke sekte, seluruh 33 puncak gerbang pedang surgawi sedang mendiskusikan pedang surgawi generasi ketiga. Pernahkah kamu mendengar, tiga generasi Tian Jianzi dibawa kembali dari Yunyu? Ya, saya tidak tahu bagaimana master sekte membawa mereka kembali. Kali ini, kita adalah 33 gerbang pedang surgawi, dan tiga generasi pendekar pedang surgawi berkumpul. Aku khawatir akan ada acara besar. Sekelompok orang berbicara dan bersemangat. Muyun baru saja berbalik dan kembali ke puncak 34, ketika banyak murid mengelilinginya. Saudara pendeta, Anda akhirnya kembali. Seng Ruyi berdiri di kaki gunung, berdiri dengan tenang, menunggu Muyun. Oke, Muyun menganggup dan berkata, apakah siner sudah bangun? Apakah kamu ingat saya? Tepat ketika Muyun baru saja membuka mulutnya, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Wangsinya mengenakan rok pendek, biru muda, rambut panjangnya tergerai, pipinya ditutupi rambut, dia terlihat murni dan cantik. Sepasang kepolosan inilah yang selalu membuat Muyun tertarik. Ehem, sudah hampir dua tahun sejak aku keluar, tanpa sepatah katapun. Apakah kamu tidak mundur? Muyun terbatuk. Mundur, lalu kamu bisa meninggalkan pesan untuk memberitahuku. Wangsinya tidak puas, begitu saya meninggalkan Bea Cukai, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Sunset Mountain Rang, yang sering dikunjungi oleh orang-orang di wilayah darah. Eh, baiklah, lain kali untuk keselamatan, pergilah ke pegunungan Tianmu. Yang dekat dengan barat adalah domen Jiuyuan dari gerbang abadi Jiuyuan di barat. Aman, Muyun melihat sekeliling dan berkata lagi, saya mendengar bahwa tiga generasi Tianjianzi telah kembali ke Sekte. Pernahkah Anda melihatnya? 34 puncak kami baru saja didirikan. Ada kekurangan tenaga kerja. Di Sekte, tidak ada saluran untuk menanyakan berita. Kami akhirnya mengetahui berita itu. Xia Sen berkata pada saat itu, tapi saya mendengar bahwa kali ini pedang surgawi dibawa kembali dari awan, dan dia masih sangat muda dan berbakat dengan pedang. Oh, Muyun tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pedang surgawi dari awan. Di mana Tianjianzi sekarang? Di puncak King Tian, itu ditawarkan sebagai harta karun oleh para Master Sekte. Seng Rui iri pada tau. Dia benar-benar iri. Dengan 33 jenis pedang peri ini, Tianjianzi yang dipilih tampaknya didasarkan pada keberuntungan, pemilihan Tianjianzi, terlepas dari bakat, bakat, dan 33 pedang peri. Tidak ada yang perlu iri. Tapi Muyun tiba-tiba berkata, pedang surgawi, awalnya itu adalah pemilihan dari 33 sekte pedang surgawi. Tampaknya acak, tetapi pada kenyataannya, murid semacam ini yang dipilih oleh langit adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Mendengar ini, Seng Rui dan yang lainnya mengangguk. 33 gerbang pedang surgawi, sekali di mata mereka, tampak seperti langit. Sekarang, bahkan jika dia memasuki gerbang pedang surgawi 33, perasaan ini masih ada. Di dalam, ada Raja Abadi yang mempesona, pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, raksasa seperti Daluo Jin Sian, dan pembangkit tenaga listrik Abadi Emas. Sejauh yang mereka ketahui, mungkin dalam kehidupan ini, mereka mungkin tidak dapat melangkah ke alam itu. Kultivasi bukan hanya tentang bakat, tetapi juga ketekunan dan tekat. Sepanjang zaman, mereka yang terkenal sepanjang zaman belum tentu menjadi kebanggaan surga. Kata-kata Muyun jatuh, dan perlahan naik ke atas gunung. Harus ada beberapa bahan kultivasi untuk setiap puncak yang dikeluarkan di sekte. Tumbuhan dan bahan ditempatkan di ruang alkimia dan ruang alkimia. Alat peri dan ramuan apa yang Anda inginkan, ditampilkan satu per satu, saya akan membantu Anda menyempurnakan. Kata-kata Muyun melayang samar. Mendengar ini, semua orang yang hadir benar-benar bodoh. Sebagian besar dari mereka berada di ranah keabadian sejati, dan jika bakat mereka tidak cukup, yang perlu mereka tingkatkan adalah obat mujarab dan senjata abadi. Muyun berkata untuk membantu mereka memperbaiki. Melihat punggung Muyun, wangsinya hanya merasa penuh kebahagiaan. Inilah lelakinya, saat ini, yang paling tampan. Namun, di tengah kerumunan, Lutayun menangis ketika mendengar ini. Saudara pendeta, saya takut, tidak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Lutayun, bukan. Kenapa tidak? Lutayun berkata dengan malu, setiap puncak memang dapat menerima sejumlah bahan obat dan bahan pemurnian untuk para murid di bawah puncak untuk berlatih sesuai dengan aturan sekte. Namun, kali ini, seseorang yang menghasutnya, apakah diterima? Oh, siapa? Muyun tidak mengharapkan ini terjadi. 33 gerbang pedang surgawi memiliki level dan aturan yang ketat. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum berat. Dalam keadaan seperti ini, adakah yang berani melakukan kesalahan? Itu orang-orang dari 20 puncak. Lutayun melengkungkan tangannya, pemilik puncak 20 puncak bernama Dou Tiangang. Ayahnya, Dou Sanhai, juga tetua inti. Statusnya mirip dengan Lu Zentian dan Ning Zheng. Dou Tiangang ini memiliki seorang putra bernama Dou Feng yang bertanggung jawab penatua. Yang mendistribusikan bahan obat bernama Kinsu. Penatua Kinsu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Dou Sanhai. Dou Sanhai memiliki cinta khusus untuknya, cucunya, jadi Dou Feng ini adalah penghalang. Muyun mungkin sudah mengerti. 20 puncak, apakah kita mengadakan pesta dengan mereka? Dou Sanhai? Bukankah itu juga milik keluarga Ning dan keluarga Lu? Ini tidak benar. Dou Sanhai adalah tetua inti. Statusnya sama dengan Lu Zentian dan Ning Zheng. Di dalam gerbang pedang surga ke-33, Dou Jia juga merupakan faksi utama, termasuk tuan sembilan puncak-puncak Tai Tong Tian yang bertetangga, orang bijak tua dari puncak ke-21, tiga puncak memiliki hubungan yang luar biasa. Lu Tayun ragu-ragu, sebenarnya, itu karena, 10 ribu tahun yang lalu, Lin Weng Xuan telah berada di sekte dan memberikan pelajaran berat kepada Dou Tiangang. Ternyata ada festival. Mendengar ini, Muyun tersenyum. Di mana gunung yang mendistribusikan bahan obat, dekat dengan puncak King Tian, tidak jauh dari kita. Sepanjang gerbang pedang surgawi ke-33, puncak ke-33 dikelilingi oleh jarak 100 Li, dan dalam kisaran 100 Li ini, puncak besar dan kecil adalah posisi dalam gerbang pedang surgawi ke-33 untuk menangani berbagai hal. Misalnya, hal-hal seperti mendistribusikan pil dan bahan obat, ada pun puncak King Tian, ada tempat di mana para murid inti dari 33 gerbang pedang surgawi berkumpul. Bawa aku untuk melihat. Muyun berkata dengan tenang, saya ingin melihat, siapa yang begitu berani. Ya, titik-titik-titik, pada saat ini, dikelilingi oleh puncak gunung di sekitar puncak King Tian di gerbang pedang surgawi ke-33. Tiga sosok sedang duduk di sekitar meja batu. Di atas meja ada beberapa makanan lesat. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu penuh dengan senyuman. Haha, Gu Yuseng, metodemu benar-benar hebat. Do Feng mengenakan gaun emas pucat dengan bantalan yang luar biasa, dan tersenyum ringan. Kali ini, saya melihat betapa sombongnya Muyun. Gu Yuseng ramah dan tersenyum ringan. Sejujurnya, Lin Weng Xuan sedang berlatih retret. Saya khawatir dia tidak tahu ini. Jika dia tahu, saya khawatir paru-parunya akan meledak. Apa kamu tahu bagaimana caranya? Do Feng bersenandung, bagaimana dengan menjadi seorang Tian Jianzi? Dia benar-benar mengira dia masih sama 20 ribu tahun yang lalu. Sekarang dia hanya orang yang sia-sia. Saya pikir Mi Tianyan adalah seorang Tian Jianzi saat itu. Jangan katakan bahwa tiga puncak master bekerja sama, itu adalah lima puncak-puncak master bekerja sama, bukan lawannya. Sekarang, orang ini, paling-paling, sekuat master puncak, tidak lebih. Bicaralah dengan hati-hati. Di samping, seorang pemuda kekar buru-buru berkata, tiga kata ini benar-benar mustahil untuk disebutkan di sekte. Tai Jiang He, ayahmu Tai Tong Tian adalah penguasa puncak 19 puncak, lihat dirimu dan terlihat seperti. Do Feng tidak puas, kali ini, bahan roh yang telah dikikis akan dibagi menjadi tiga puncak, jadi mari kita gunakan untuk orang kepercayaan kita di puncak, dan mereka juga dapat mengumpulkan hati orang. Ini baik, oke, Gu Yuseng dan Tai Jiang He mengangguk. Ayah dari mereka berdua memiliki persahabatan yang baik dengan ayah Do Feng. Di belakang San Feng, itu adalah tetua inti Do San Hai. Di gerbang pedang surgawi 33, selain tiga tetua yang tidak tahu apa-apa tentang pencetusnya, ada juga lebih dari selusin tetua. Selusin penatua ini, masing-masing dari tingkat raja abadi teratas, tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara puncak, dan hanya bertanggung jawab untuk hal-hal di atas puncak kingtian. Dan kedua, ada lusinan tetua inti. Lusinan tetua inti ini memiliki status dan kekuatan yang hebat, dan mereka bertanggung jawab. Atas banyak hal di antara 33 puncak. 33 puncak dan para tetua inti ini kurang lebih terkait. Kali ini, Do Feng merampas 34 puncak dari bahan roh dan tambang kristal. Tidak ada alasan lain. Lin Weng Suan merasa malu pada ayahnya. Sekarang, meskipun Lin Weng Suan telah kembali ke gerbang pedang surgawi ke-33, dia masih menjabat sebagai master puncak dari 14 puncak ketiga, jelas, Zongmen acuh tak acuh. Orang-orang di tempat tinggi menerima pujian. Tapi ketika sampai di bawah, itu adalah ejekan dan injak-injak yang tak ada habisnya. Kali ini Lin Weng Suan dan keluarga Ning dan keluarga Lu menjadi kaku, dan keluarga petarung mereka dipimpin, jadi tentu saja mereka harus menginjaknya. Ditambah dengan fakta bahwa Lin Weng Suan sedang mundur, siapa yang bisa mendapatkan kembali kebenaran untuk 34 puncak? Mu Yun. Orang ini? Mungkin dia masih khawatir tentang menerobos dewa emas, dia sangat membutuhkan tumpukan bahan ini. Datang dan datang, sekarang Lin Weng Suan mundur, Mu Yun, bocah itu, Kentut, dan Lu Tayun adalah lelaki yang melihat angin, jangan khawatir tentang mereka, ayo minum. Do Feng berkata sambil tersenyum, anggur ini adalah gelas yang saya minta dari kakek Kinsu. Meminumnya dalam satu teguk akan membantu Anda dan saya meningkatkan wilayah Anda. Ketiganya segera mengangkat gelas mereka dan minum anggur bersama. Mengusir. Namun, pada saat ini, tiga suara pecah terdengar. Aku. Tiga suara nyaring datang, dan gelas anggur di tangan ketiganya ditembakkan oleh panah panjang, dan diletakkan di atas meja. Meja batu itu berhenti sejenak, retak, dan retak. Ketiga sosok itu segera berdiri, dan ada awan asap di bawah pavilion. Wajah Do Feng pucat saat ini. Mu Yun. Melihat Mu Yun, Do Feng bersenandung, meskipun Anda adalah murid pedang surgawi, jangan lupa, identitas Anda saat ini hanyalah murid dari 34 puncak. Jika Anda memprovokasi saya seperti ini, saya dapat membawa Anda, terluka parah atau bahkan terbunuh oleh kesalahan, dan tidak ada yang akan meminta pertanggung jawaban saya. Bunuh sampai mati. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Mu Yun baru-baru ini bertemu musuh yang kuat di pegunungan dan ingin membunuhnya, dan emosinya menjadi buruk. Beri kamu kesempatan untuk menyerahkan semua materi spiritual yang dipotong, jika tidak, mati. Mati. Mendengar ini, Do Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mu Yun, jangan terlalu naif. Do Feng tertawa dan berkata, bagaimana dengan menahan materi spiritual? Do Feng saya, saya ingin menahan materi spiritual Anda, sehingga Anda bisa mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mendengar ini, hati Mu Yun memiliki niat untuk membunuh. Hanya tiba-tiba, dia meliriknya, tetapi dia melihat ada pot tanaman pot berwarna cerah di tepi tebing gunung ini, dan pada saat ini, seorang lelaki tua dengan sosok reyot sedang bermain dengan bunga dan dengan hati-hati merawatnya, itu. Melihat adegan ini, hati Mu Yun tiba-tiba tergerak. Dia mengenali orang ini, bahkan akrab.